Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini juga kedua beliau ini sama-sama pemuda yang luar biasa saya kenal sekali dengan ayahnya Syed Nabil ini kawan sejawat saya sejak di Mekah kemudian pulang ke Indonesia juga berkawan dalam perjuangan Namun beliau dipanggil terlebih dulu oleh Allah SWT Untuk itu tidak panjang yang ingin saya sampaikan tadi sebagai ta'aruf Untuk malam hari ini kita akan mengadakan diskusi ilmiah Yang insya Allah bermanfaat bagi para santri semuanya Diskusi malam hari ini akan dipandu oleh Syed Nabil bin Abdullah Mullahela Ada pun narasumbernya adalah Bapak, dokter, ini yang saya kenal ya Kalau nanti ada status yang lain saya nanti yang lebih tahu Syed Nabil ini Ya saya bacanya dokter Gamal Albil Syed Nah maka secara ringkas saya persilakan Waktunya terserah kita bebas saja Tidak terikat waktu disini Karena memang hari Senin ini majelis saya Terserah mau jam berapa sampai jam 10 pun ya kita oke-oke saja Itu ya Sepakat ya para santri ya Alhamdulillah Alhamdulillah Itu muka timah dari saya Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan nanti kalau adhan kita break sejenak Ini adhan Dr. Gamal Albin Syed M.Biomed Beliau pada berapa hampir sepuluh tahun yang lalu ya dokter pernah ke Inggris ketemu sama Raja Charles sudah sama Vladimir Putin pun sudah artinya semua Wabil khusus sekarang ada ketemu orang yang lebih mulia daripada dua itu yaitu Ami Lutfi Pak sorry Kalau Charles sama Putin tidak masuk bolonya kita orang Ami Lutfi ini gurunya kita orang artinya insya Allah kita akan mengambil pelajaran lebih banyak dari beliau Untuk malam ini mungkin biar lebih singkat Tafadol kepada dokter Gamal untuk mengisi apa yang memang antum keahliannya Tafadol Bismillahirrahmanirrahim Saya wali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah syukur tira-tira kita sampaikan kepada Allah Yang memberikan kesempatan kita merasakan manisnya iman dan Islam Dan kesempatan usia muda ya sehingga kita bisa bergerak dengan lincah dan gesit Dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita Kebanggaan kita, teladan kita yang bahkan di akhir hayatnya Beliau mengatakan umatku, 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 Nabi Muhammad SAW Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita Semoga Allah memudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh Yang bisa membawa kemuliaan rahmat karunia bagi kedua orang tua kita Yang kami muliakan, yaitu Lutfi Hasan Basuri Semoga Allah berikan kesehatan, kemuliaan, dan keberkahan Dalam usianya Dan Habib Nabi Muhammad SAW yang saya muliakan dan banggakan Masih semangat semua? Ini ada yang pernah ketemu saya? Belum ya? Hari ini saya akan berbagi bagaimana kita bisa menjadi pemuda Yang menampilkan keindahan Islam lewat karya prestasi dan kontribusinya Saya terinspirasi surat At-Tabah ayat 105 Dari ayat itu kita bisa belajar Saya ingin mencontohkan satu kisah pemuda yang ini bisa jadi contoh role model buat kita semua Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat Wahai Rasulullah Kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab Kota Heraklius terlebih dahulu Ini merupakan sebuah pisaroh Pisaroh itu kabar gembira Bagi kaum muslimin Bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau Dikelilingi tiga sisi lautan Selat Bosphorus, Laut Marmara, dan Selat Ando Seluruh lautannya Dikelilingi rantai yang sangat besar Sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya Daratannya dikelilingi oleh dinding Yang tingginya tiga puluh meter Lebarnya sembilan meter Dan dilindungi palit sepanjang tujuh meter Begitu luar biasa Konstantinopel Sampai Raja Perancis Yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan Andai kata dunia ini merupakan satu negara Maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya Dan ada hadis lain Yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi Rasulullah itu bersabda Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya Hadis itu Menginspirasi banyak pemimpin Untuk membebaskan Konstantinopel Mulai Abu Ayu Palansori Di usia 80 tahun Beliau membawa pasukannya Beliau meninggal di medan perang Dan minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki terdepan pasukannya Suleiman bin Abdul Malik gagal Harun al-Rasid gagal Sultan Besit satu gagal Sultan Merodua gagal Lahirlah seorang anak Namanya Muhammad Beliau menancapkan dalam hatinya Mengazamkan dalam hatinya Bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel Dikumpulkan 40 ribu anak Dilatih ilmu fisik agama perang Disebut pasukannya Janis Sarias Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel Yang tingginya 30 meter Lebannya 9 meter Dan dilindungi parit sepanjang 7 meter Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata Yang bisa meleparkan peluru Yang beratnya 700 kilogram Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih Membawa 250 ribu pasukan Dengan 400 kapal perang Untuk membebaskan Konstantinopel 14 hari perang Tidak ada tanda-tanda kemenangan Sebagian pasukannya berkata Sudahlah Muhammad Al-Fatih Kita menyerah saja Kita pulang saja Dan kita serang di lain waktu Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak Jadi kunci pertangan Konstantinopel Itu karena lautannya dikelingi rantai Kapal-kapal Muhammad Al-Fatih Tidak bisa melewatinya Apa yang dilakukan Seorang pemuda Berusia 23 tahun ini Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya Untuk memindahkan 70 kapal perang Dari Selat Bosphorus Menuju Selat Tanduk Melalui Gunung Galata Yang panjangnya 3 mil Bayangkan 70 kapal perang Ditarik dengan tenaga manusia Menaiki sebuah gunung Dalam waktu satu malam Hingga ilmu sastuna Di dalam kitabnya Osman Ditarihi mengatakan Kami tidak pernah melihat Dan tidak pernah mendengar Sesuatu yang luar biasa seperti ini Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi Menjadi lautan Dan dia telah menyebrangkan Kapal-kapalnya Di puncak-puncak gunung Sebagai pengganti Gelombang lautan Sungguh Kehebatannya jauh Melebihi Apa yang dilakukan Oleh Alexander yang agung Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel Dibebaskan Melalui tangan Muhammad Al-Fatih Pertanyaannya Apa Yang bisa Membuat seorang pemuda Bertahan 52 hari perang Dan membuktikan Sabda Resulat 825 tahun kemudian Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih Mengumpulkan pasukannya Untuk sholat Jumat Beliau Ingin memilih Pasukan terbaik Sebagai imam sholat Diminta Seluruh pasukannya berdiri Lalu beliau bertanya Wahai pasukanku Siapa diantara kalian Yang pernah meninggalkan Sholat wajib Semenyakil balik Silahkan duduk Tidak Satupun pasukannya duduk Bertanyaan kedua Wahai pasukanku Siapa diantara kalian Yang pernah meninggalkan Sholat terwatip Semenyakil balik Silahkan duduk Sebagian pasukannya Mulai duduk Dan pertanyaan terakhir Wahai pasukanku Siapa diantara kalian Yang pernah meninggalkan Sholat malam Semenyakil balik Silahkan duduk Seluruh pasukannya duduk Duduk Kecuali Muhammad Al-Fatih Tidak sulit bagi Allah Untuk memenangkan Pemimpin sebelumnya Tapi kenapa Allah Memilih Muhammad Al-Fatih Mungkin Allah ingin memberikan Hikmah kepada kita Kawan-kawan Bahwa dulu Pernah hidup Seorang pemuda Yang menjaga Kedekatannya dengan Allah Dan Allah berikan Kemuliaan dan keberhasilan Dalam kehidupannya Ya Yolatina Manu Tansurullah Yang suruhku Yang bisa Bidak damahku Jika engkau Menolong Kamu Niscaya Dia akan Menolongmu Dan meneguhkan Kedudukanmu Dan yang kedua Kawan-kawan semua Yang antum semua Harus lakukan Adalah Menemukan Potensi Diri Terbaik Gimana caranya Dokter Gamal Ada dua teori Yang bisa kita gunakan Yang pertama adalah Divine calling Atau true calling Ini teori Dari dosen Di Harvard University Namanya Talben Sahar Dia mengatakan Kalau kita mau Menikmati hidup Punya pencapaian luar biasa Dan punya dampak yang besar Pastikan kita Mengerjakan Tiga hal ini Pleasure Strength Meaning Hal yang kita sukai Kuasai Dan bermanfaat Jadi nanti Mungkin setelah lulus Ada yang mau Masuk ke dunia akademisi Ada yang mau Usaha bisnis Ada yang mau Mungkin Bekerja di satu bidang Lihat tiga hal itu Bahkan ketika berdakwah pun Lihat tiga hal itu So when our interest Ketika kesukaan kita Intersect with mastery Bertemu dengan ketangguhan kita And then get bundle up With sincerity Lalu dibungkus dengan ketulusan Maka lihatlah Bagaimana Allah Memberhasilkan kita Dan yang kedua adalah Ikigai namanya Ikigai ini teori Paling populer kedua Di Jepang setelah Kaizen Dia lihatnya empat hal What do you love? Apa yang kita sukai What do you are good at? Apa yang kita kuasai What the world needs? Apa yang dunia butuhkan And what you can be paid for Sesuatu yang menjadi Rezeki besar Buat kita di kemudian hari Buktinya apa dokter Gamal? Saya suka tiga hal Kawan-kawan semua Yang pertama adalah Membuat inovasi kesehatan Kedua Wira usaha sosial Membuat program-program sosial Di masyarakat Dan yang ketiga Saya suka menginspirasi Anak muda seperti Hentum semua Untuk ya Betul-betul bekerja keras Meraih mimpi dan cita-citanya Waktu kuliah Saya datang ke ruangan dosen saya Saya bilang Dok Saya ingin jadi inspirator Kayak dokter Sampai saya terbawa mimpi Bangun jam satu malam Mimpi bicara di bangun besar Di kampus saya Dan lima tahun kemudian Pertolongan Allah Saya diundang Bicara di satu stadion Piala Dunia ya Di hadapan 25 ribu orang Dari 150 negara Ini gak bermaksud sombong Cuma sedikit pamer ya Sama aja ya Dan yang kedua Tadi mungkin Habib Nabil sebut sampaikan ya Mungkin pernah tahu Ratu Elizabeth Raja Charles Nah awal mula Saya buat program sosial Berobat bayar sampah Alhamdulillah Pertolongan Allah Diundang makan malam Dua kali Di Istana Buckingham Oleh Raja Inggris Raja Charles Lalu dikasih beasiswa One year mentoring Dan pulang Dikasih modal Sama Raja Charles Termasuk mungkin Presiden Rusia ya Siapa? Putin Banyak yang takut sama Putin Karena beliau Ada yang bilang punya nuklir ya Tapi beliau waktu itu Mengundang saya Memberikan apresiasi dan dukungan Apa hikmahnya? Kawan-kawan semua Saya sama seperti antum semua Lahir di Lawang Tinggal di Belimbing ya Kota Malang Hikmahnya apa? Yang kita lakukan Mungkin kecil Dan sederhana Tapi dengan keikhlasan Kerja keras dan kotong royong Allah itu berwenang sepenuhnya Memerhasilkan kebaikan kita Allahu latifun biibadihi Allah itu mahal lembut kepada hamba Hambanya Dan yang kedua Orang sering tanya sama saya Gamal kok bisa kamu diundang Raja Charles, Putin, John Kerry ya Sekretaris Negara Amerika Serikat Dan tokoh-tokoh dunia lain Kalau orang Dengar orang bilang Enak dokter Gamal Diundang Raja Charles, Putin But people don't see what really happen Orang gak liat apa yang sebenarnya Terjadi ya Kawan-kawan semua Ini lebih mudah dibandingkan saya semua Ya Yungge Usia berapa? Belasan Belasan Oh iya Masya Allah Saya panggil adik-adik Tidak apa-apa ya Jadi kalau orang dengar apa yang saya capai Orang bilang enak dokter Gamal Tapi orang gak liat Jadi sebelum saya duduk sama Raja Charles Itu saya keliling Bahkan di Asia Tenggara ini Cuma Vietnam Yang belum saya datang ya Laos, Kamboja itu negara yang orang Indonesia jarang kesana Saya datang itu Sampai ke kedutaan besar Indonesia di Laos Lalu ke Kamboja Dan bahkan di benua Amerika itu Amerika Serikat, Peru, Mexico Dan berbagai negara lain Satu hal yang mau saya tanamkan kepada antum semua Ini pegang baik-baik Lebih baik kita menderita Karena kedisiplinan Daripada kita menderita Karena kegagalan Penyesalan Dan kegalahan Jadi disiplin Itu senjata ampuh yang kita miliki sebagai seorang muslim Dan itu adalah jembatan Antara cita-cita kita dengan pencapaian kita Dan yang berikutnya adalah Kunci keberkahan yang kedua Ini kisah nyata seorang ibu Usianya 46 tahun Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi 46 tahun bukan ngambil S2-S3 Mau belajar ilmu tafsir Sampai anaknya tanya Mami sudah tua Mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat Dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka Setiap anaknya berangkat ujian Ibu ini tanya anak Nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian Mami di atas sajadah Nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi Mami di atas sajadah Itu berjalan terus Berbulan-bulan bertahun-tahun Sampai anaknya masuk Satu di antara 50 Inovator sosial mengaruh Di dunia versi WC SRD Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya Adik-adik semua ya Jadi bapak dan ibu saya Berkorban banyak buat saya Bapak saya tuh sampai jual tanahnya Supaya saya bisa lanjut ke kedokteran di Brawijaya Pernah kelas 3 SD Ada tugas ngetik naskah drama dari sekolah Di rumah gak ada komputer Gak ada laptop Malam hari Bapak saya bawa mesin ketik Dari kantornya Usahanya keluarga kami ke rumah Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya Ketika subuh jam 4 pagi Saya terima email Dari Cambridge University Dari kampus di Inggris Bahwa saya lolos sebagai finalis Penterima penghargaan dari Raja Inggris Itu saya saksikan Wajah kebahagiaan dan kebanggaan Jadi I have something life for Someone I must not disappointed Saya punya tujuan hidup Seseorang yang tidak boleh saya kecewakan Dan saya kan bukan saya saja Betapa banyak kita di tempat ini Menyaksikan dengan mata kepala kita Orang tua kita membatalkan mimpinya Melupakan mimpinya Membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan Supaya kita anak-anaknya ini bisa belajar lebih baik Bermanfaat untuk lebih banyak orang Tapi betapa banyak diantara kita melupakan itu Dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keekoisan Tanpa keinginan sikit pun membahagiakan orang tua Padahal satu diantara tiga amal yang paling Allah cintai Itu anak berbakti pada orang tua Dan satu diantara dua azab Yang Allah percepat di dunia Selain pemimpin yang zolim Itu anak yang durhaga pada orang tuanya Maka terimalah dengan ikhlas Bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita Itu pemberitahuan kepada Allah Bagaimana Allah memperlakukan kita Masih semangat semua? Masih! Siap sampai subuh? Masya Allah Dan yang ketiga ini kunci penting ya Jadi Ada namanya eminen Ada namanya prominent Eminent antum semua itu nanti dikenal karena ilmu yang dimiliki Menjadi ahli ekonom, ahli fikih, ahli tafsir itu namanya eminen Kita dikenal karena ilmu kita Dan yang kedua Prominent Itu kita dikenal karena karya yang kita hasilkan Nah sehingga setelah menemukan potensi tadi hal berikutnya adalah bagaimana untuk punya visi yang jelas ya Ada namanya Elon Musk ya Mungkin sebagian pernah tahu ya Elon Musk ini jual paypal Dia yang membuat paypal untuk transfer ke luar negeri ya Setelah jual dia dapat terliunan dia bertanya apa yang paling dibutuhkan buat manusia Dia berpikir manusia harus menjadi spesies di banyak planet Dan manusia harus menghasilkan energi terbarukan Akhirnya dia buat dua perusahaan namanya Tesla Yang buat motor listrik dan yang kedua spesies perusahaan antariksa yang membuat roket luar angkasa Apa yang dikatakan Elon Musk? Bukan lagi work hard tapi work super hard High paint risk hold ambang batas nyeri yang tinggi Dari Elon Musk kita belajar You have idea Antum semua punya ide Kita semua punya ide But everyone has an idea Tapi setiap orang juga punya ide So it's really about executing the idea Ini tentang kemampuan kita Eksekusi ide kita And attracting other people to help you work on your idea Dan menarik orang lain Untuk membantu kita mewujudkan ide kita So stay fokus Tetap fokus Don't talk what you are gonna do Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan Don't criticize somebody else what they are not doing Gak usah sibuk ngertik apa yang orang lain gak lakukan Go for it now Jadi visi ini harus capai dengan jelas Dan yang berikutnya penting Harus mau soroh Kalau jadi mau Tahu gak cara instannya supaya bisa meraih penghargaan-penghargaan dunia Mau atau mau banget? Tidak ada cara instannya Tidak ada keberhasilan tanpa kebayahan Kalau antum nyaman Iya kita akan sulit tumbuh berhasil Kalau mau tumbuh berhasil Harus memerasakan ketidaknyamanan There is no room for mediocre Kalau makan bakso Makan tahu dulu apa pentol dulu? Kenapa makan tahu? Sengenak carry Keep the best Keep the best for the last Lah inilah sebuah teori yang namanya delaying gratification Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari Bahkan sama surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia kan? Bangun jam 3 pagi mengorbankan waktu tenaga pikiran untuk kebaikan Kalau mau masuk neraka kan? Tidak subuhan bangun jam 8 Tawaf di mal ya Sai sampai lantai ketujuh ya kan? Tapi rasa cinta kita kepada surga itu mengubah Hal yang awalnya mungkin berat dan tidak kita sukai menjadi kita cintai Dan rasa takut kita kepada neraka itu mengubah Hal-hal yang mungkin awalnya kita sukai menjadi tidak kita sukai bahkan kita benci Jadi Antum harus mau betul-betul pegang ya Bagaimana kita melatih diri kita dalam ketidaknyamanan Waktu saya dulu ingin masuk ke dokteran Di sekolah saya itu cuma satu anak aja Tiap tahun yang diterima di dokteran tanpa tes Karena saya pingin banget ya Itu saya jaga supaya juara Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah Lari saya gak pernah paling cepat sebelumnya adik-adik Tapi karena saya pingin banget masuk ke dokteran ya Hari itu saya sedang sakit Akhirnya saya bisa lari paling cepat ketika itu Dan Alhamdulillah pertolongan Allah Saya hanya diterima di dokteran berawijaya tanpa tes Kenapa saya cerita ini Saya tahu kita membenci mungkin detik-detik saat kita belajar Teman-teman kita bersenang-senang ya Kita mungkin membenci detik-detik saat kita bekerja Belajar ya hafalan teman-teman kita bersenang-senang Tapi belajar keras itu layak Antum melakukan Untuk menjalani sisa hidup Dengan penuh keberhasilan dan kemenangan Nanti Antum semua akan menghadapi banyak tantangan Ini pesan saya Nanti akan menghadapi mungkin tekanan Masalah, hinaan, cacian, makian Kalau ada yang menghina Tanamkan ya Pada diri kita ya Kalau ada yang menghina kamu Belajar keraslah Sampai orang yang menghinamu tanya Mas Mbak ada lawangan kerja gak ya Nanti kalau Antum semua sudah berhasil Keliling dunia Kemana-mana pakai kacamata hitam Nanti orang-orang akan tanya Mas Mbak Kenapa pakai kacamata hitam Antum bisa jawab ya Masa depan saya terlalu cerah Silau Lihatnya Jadi harus apa Jadi makhluk yang tangguh Itu yang penting Dan yang kelima Sekarang fokus learn and grow Fokus tumbuh dan belajar Waktu saya kecil Dan saya yakin banyak yang mungkin merasakan Di rumah orang tua itu kalau pesen apa Nah Belajar yang pinter biar kayak Pak Habibi Nah Belajar yang rajin biar kayak Pak Habibi Yang Habibi itu Masya Allah sekali Adik-adik semua Beliau dipanggil Mr. Craig Karena keberhasilannya menemukan penemuan Untuk mengetahui kebocoran pesawat Kedua Beliau punya spiritualitas yang kokoh Beliau mengatakan Otak saya Jerman tapi hati saya Mekah Beliau mengatakan Saya bersyukur Bisa membangun sinergi positif Antara ilmu pengetahuan Teknologi Dan spiritual Dan yang ketiga Beliau meninggalkan kenyamanan di Jerman Kembali ke Indonesia Dan yang keempat Ini yang Habibi langsung yang cerita sama saya Beliau cerita bahwa Ibunda Ainun Istri beliau Itu adalah lulusan terbaik Se-SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu Bahkan Ibunda Ainun mengatakan bahwa Servis terbesar saya kepada bangsa ini Adalah menjadikan Habibi seorang teknokrat Menjadikan Habibi orang yang berguna bagi bangsa Makanya salah satu kunci kebahagiaan hidup apa Menurut Ibnu Abbas Nomor satu Azwajatu Solehah Istri yang Soleh Jadi cari istri Yang soleh Tapi punya latar belakang rumah yang luas Jadi Itu penting ya Bagaimana membangun keluarga Kelak Yang itu betul-betul bisa Menampilkan keindahan Islam Bahkan Kalau ini prinsip Setelah saya mulai sekarang Masuk usia 30 tahun Saya belajar dari orang yang berhasil Saya tarik kesimpulan Di balik Laki-laki berhasil Ada istri yang Cerewet Jadi itu yang Kelima Bagaimana Antum semua nanti Punya fokus sekarang Tumbuh dan belajar Jangan khawatir ya Kalau kita fokus tumbuh belajar Maka kita akan meningkatkan nilai diri kita Dan kita akan punya banyak kesempatan Dan peluang di Kemudian hari Dan yang berikutnya penting adalah Menjaga keberkahan Itu kunci penting Ilmu Rezeki Apapun itu kuncinya keberkahan Pernah tahu siapa sahabat nabi yang membeli sumur? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim Dari sumur itu beliau memberi minum masyarakat Lalu beliau membeli sebuah ladang Ditanami 1550 pohon kurma Separuh buat fakir miskinan anak yatim Separuh untuk mengembangkan wakafnya Berkembang terus Sampai dipegang kerajaan Turki Usmani Lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi Sampai sekarang 1400 tahun ya Masih ada lembaga wakaf Yang mengelola Wakaf-wakaf Usman bin Afan Yang baru-baru ini Membangun Bintang 5 Di dekat Masjid Nabawi Dengan pendapatan 177 miliar per tahun Mungkin kita ingat Kisah seorang Pemuda yang makan buah Bukan miliknya kan Lalu dia telusuri sungai Dari Akhirnya dihukum Bekerja di kebun Dan menikah anak perempuannya Kisahnya tidak berakhir Sampai di sana Dari mereka lahirlah Imam Abu Hanifah Yang akhirnya menjadi rujukan Bagi banyak umat Atau ingat kisahnya Umar bin Hotob Bertemu dengan seorang gadis Yang tidak mau mencampurkan air Dengan susu Dinikahkan dengan anaknya Siapa? Asim Kisahnya tidak berakhir Sampai di sana Dua generasi kemudian Lahirlah Umar bin Abdul Aziz Yang menjadi holifa Dan menguasai Seperti gejah jirah Arab Ketika itu Bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz Mau meninggal Beliau membaca Satu ayat selayat korun Itulah negeri akhirat Yang kami persiapkan Untuk orang-orang Yang tidak menyembuhkan diri Di atas muka bumi Dan tidak berbuat terusakan Lalu beliau mengatakan apa Ini kata Umar bin Abdul Aziz Di akhir ayatnya Saya memiliki jiwa yang ambisius Tidak pernah jiwa saya Sampai pada satu kedudukan Melainkan jiwa ini Menginginkan kedudukan di atasnya Dan sekarang jiwa ini Sudah sampai pada satu kedudukan Yang tidak ada lagi Kedudukan di atasnya Dan sekarang jiwa ini Tinggal merindukan Indahnya Surga ya Di atas Yang lebih tinggi Daripada holifa ini Jadi dari beliau kita belajar Bagaimana Antum semua adik-adik ya Itu harus menjadi sehebat mungkin Seberprestasi mungkin Sekaya mungkin Lalu gunakan itu semua Untuk sesuatu yang kita yakini Kebaikan dan kebenaran Pernah Seorang ulama dakwah Ke Eropa Dari Eropa Ulama ini kembali ke Timur Tengah Sampai Timur Tengah Ulama ini kaget Jadi muridnya ikut ke Timur Tengah Muridnya yang kaget ya Kenapa? Katanya Islam mengajarkan kejujuran Sandalnya depan masjid hilang Katanya Islam mengajarkan kebersihan Ada orang buang air kecil di belakang masjid Lahilah sebuah makolah Keindahan Islam Ditutupi oleh orang-orang muslim Jadi tugas adik-adik semua adalah Menampilkan keindahan Islam Lewat karya Prestasi dan kontribusinya Bahkan pernah seorang pemuda Kirim surat ke ulama di Timur Tengah Islam ini agama yang mulia Tapi kenapa sekarang Islam disudutkan? Banyak umat Islam tertinggal Dijauh pulangnya dalam sebuah kitab Yang berisi tiga bab Yang salah satu babnya mengatakan Karena orang-orang non muslim Berkorban lebih besar Dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam Untuk agama mereka Jadi kalau kita tarik dari sini Setelah untuk meraih keberkahan tadi Jadilah sehebat mungkin Tapi berikan pengorbanan yang besar Dari apa yang dimiliki Untuk memberikan banyak kebaikan Buat masyarakat Masih semangat? Masih Oke sekarang kita akan cerita Ke enam yaitu spiritualitas Instain rumusnya apa? Ada yang tahu? Rumus instain? E sama dengan MC kuadrat Wajahnya lambang kejeniusan 100 tahun kematiannya Menjadi tahun fisika Tapi Michael Heard Ketika meneliti Orang-orang paling berpengaluf di dunia Meletakkan instain di nomor 10 Nabi Isa nomor 3 Nabi Muhammad nomor 1 Artinya apa? Intelektualitas tidak Cukup Kalau katanya Cak Nun itu Jangan mati-matian Mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa Mati Bahkan ada satu sahabat saya Namanya Andrian Firdaus Firdaus nama apa? Surga Beliau Masya Allah sekali Beliau Lulus pondok pesantren Lalu lanjut di kedokteran Ketika di kedokteran Beliau merawat musyol di fakultas kami Lalu buat namanya sekolah Quran Untuk mengajarkan teman-teman saya di kedokteran Yang tidak bisa baca Al-Quran 20 Januari beliau meninggal dunia Saya di IGD rumah sakit Saya Ful Anwar Saya kabarkan kepada teman-teman yang lain Adik-adik tahu apa yang mereka tanyakan Gamal Ini Andrian yang sering azan di musyola itu kah? Gamal Ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal Ini Andrian yang suara telauhnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya Dikenang Dengan kepandainya melantunkan Yang suci Al-Quran Dan hobinya mengumandangkan azan Lalu bagaimana dengan kita? Apapun yang kelahan temiliki Kepintaran Kekayaan Jabatan Popularitas Keindahan paras Semuanya akan kita tinggalkan Tapi betapa kita lalai mengingatnya Seolah-olah kita ini akan hidup selamanya Sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini Bahkan dulu Kiai saya berpesan Kita manusia Akan diuji di titik terlemah kita Ada yang diuji dengan harta kuat Dengan tahta tidak kuat Ada yang diuji dengan harta kuat Sama pria atau wanita Tidak kuat Jadi penting Buat kita Untuk menyiapkan diri kita Agar bisa tadi ya Orang yang paling cerdas itu Adalah orang Yang menyiapkan sesuatu Paling akhir dalam Perjalanannya Dan adik-adik semua Kalian anak muda ini Ibarat matahari pukul 12 siang Paling terang Paling panas Paling membarah Jangan biarkan masa ini Berlalu begitu saja Tanpa karya Yang mempesona Tanamkan ya Satu prinsip ya Study hard Work hard in silence And let your success and impact Be your noise Belajar keraslah dalam sunyi Dan biarkan Keberhasilan Menjadi Bising kita Mungkin itu sedikit Pembuka ya Dari saya Buat adik-adik semua Saya berharap Dari lubuk hati paling dalam ini Kita rindu sekali sekarang Anak-anak muda Seperti kalian Yang punya karya Prestasi Lalu menampilkan Keindahan Islam Lewat kontribusinya Penemu lampu siapa? Bukan Philips ya Philips merek ya Dia dikeluarkan dari sekolah Sekolah kirim surat buat ibunya Ibunya baca dengan keras Anak anda terlalu jenius Sekolah kami tidak bisa mendidiknya Akhirnya Dia melakukan lebih dari 9000 uji coba Akhirnya dia menemukan Lampu Suatu ketiga Ibunya meninggal dunia Dan dia menemukan surat Yang dikirim sekolah buat ibunya Ternyata apa tulisannya? Anak anda idiot Sekolah kami tidak bisa Mendidiknya Bayangkan Orang hebat seperti apa? Yang dianggap idiot oleh teman-temannya Akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini Ibu yang hebat seperti apa? Yang mengubah seorang anak Yang dianggap idiot oleh teman-temannya Lingkungannya sekolahnya Akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini Ada yang namanya pigmelian efek Kalau adik-adik kantum semua yakin sama kemampuan Target kita akan tinggi Kalau kita yakin sama kemampuan kita Target kita tinggi Ingin belajar di tempat-tempat terbaik ya Guru-guru terbaik Kalau target kita tinggi Kebiasaan kita berubah Misal nanti ada yang mungkin mau ke Belajar lebih lanjut ya Hafalannya ditingkatkan ya Akhirnya hafalannya diperbanyak Ada yang kindan ya sebagainya Itu mempengaruhi hasil Hasil mempengaruhi kebiasaan kita Jadi pigmelian efek ini penting Kita harus percaya diri Yakin sama kemampuan kita Karena itu akan membuat kita mampu ya Memberikan dorongan yang kuat di kemudian hari Dan yang kunci berikutnya penting ya Ada yang namanya Lee Hyun-Hung Ini ahli waris keluarga Samsung Sahamnya 1,73 triliun Kaya tapi usia 26 tahun dia bunuh diri Adolf Merkel Orang terkaya nomor 5 di Jerman bunuh diri Gastulio Vargas Presiden Brazil Bunuh diri Jadi Michael Jackson Marilyn Monroe Overdeksi sobat anti depresen Artinya apa? Uang membahagiakan gak? Yang benar? Enggak Cewek sekarang matri-matri katanya Betul? Ya Jadi tapi uang itu tidak cukup membahagiakan Dia membahagiakan sampai tertentu Kalau kita ingin lebih Kita butuh lebih dari sekedar recehan rupiah Jadi yang berikutnya apa? Keikhlasan Kalau dulu Kiai saya mengajarkan Ikhlas ke abang tukang parkir Mobilnya banyak gak pernah sombong Ya kan? Diambil sampai habis juga gak pernah Marah ya Ikhlas terus Dan yakinlah kawan-kawan Orang sering tanya sama saya Gamal Kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakin ya Kalau kita sempurnakan niat Maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya Dan kalau akhirat yang kita tuju Maka dunia akan datang Dalam keadaan tunduk Oleh karena itu Tetaplah menjadi pejalan Dalam jalan-jalan kebaikan Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah Sehingga dia Yang berjalan dalam jalan kebaikan Sesungguhnya Sedang berjalan bersama Allah Dan tidak ada kebaikan Yang sempurna tanpa kesabaran Karena kesabaran adalah nafas Yang menentukan Lama tidaknya sebuah kebaikan Bertahan Segala lebihnya berasal dari Allah Dan kurangnya dari setan ya Jadi saya gak salah Apa-apa ya Kupas-kupas buah manggis Puas gak puas Waktunya habis ya Burung Jendrawasih dari Irian Terima kasih Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sejikit Hikmah dari dokter Gamal Telah diberikan kepada kita Wabil khusus untuk Santri-santrinya Ami Lutfi Dan sekarang kita tunggu ini Hidangan utamanya Mo'idoh dari Ami Lutfi Tafaddulillah Ami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan 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 pergi Eh salah Jalan-jalan beli Buah mangga Kita-jalan pergi bersama Inilah dokter Jamal Ya kayak gini ini orangnya Alhamdulillah Terima kasih Saya ucapkan Ribuan terima kasih Kepada Dokter Gamal Kalau bahasa Aremanya itu Gamal Bahasa Arabnya Jamal Saya ketemu Jumpa beliau ini Ini ketiga kalinya Ketiga kalinya Pertama waktu ada tamu dari Ini zaman Zamannya Pak Prabowo Dan Pak Sandiaga Yuno Mencalonkan jadi presiden Terus saya Berjumpa dengan beliau Kalau tidak salah Diano ya Bandara ya Betul Itu yang kedua Ya pak Tidak datang Tidak pertama disitu Pertama saya ketemu di bandara Saya dari Kalau tidak salah dari Malaysia Atau bagaimana gitu Pokoknya jumpa di bandara Di bandara Lupa juga bandaranya Kemudian Ada Pertemuan apa di Malang Ketemuan Tum di Malang Di jalan Yang kita ngobrol di jalan Kemudian saya Bilang ya Main Kisingosari Main Alhamdulillah sekarang main Kisingosari Tadi Dokter Jamal Atau Gamal ini Bisik-bisik saya Saya sering baca Artikelnya Kiai Gitu ya Coba antum Coba antum Samian tadi kan Pamer juga ya Saya kepingin pamer Sama murid-murid saya Apa yang sama Lihat dari Dari Facebook saya Kan gak apa-apa ya Bukan pamer apa Ini memberikan Motivasi Gimana Kok kenal saya Gitu Ya Masya Allah Jadi tulisan Selalu sehat Selalu sehat Selalu berkah usianya Insya Allah Ya terima kasih Ya kan gak apa-apa ini Biar murid-murid saya ini Biar juga jadi penulis Gitu maksudnya Kalau Pengen tahu Pengen tahu Ngajak apa Mungkin beliau belum pernah Mengalami apa yang saya alami Tapi ini kita Dunia Dunia kita Dunia pesantren Tapi ini bukan Riak ya Ini Tascik Apa tascik Motivasi Bukan riak Mohon maaf Kalau riak nanti Hilang Apa Pahala saya Hilang Tapi bukan ini Lila ita'ala Pengen ngajak Alhamdulillah Tidak banyak orang Melakukan Sholat tasbeh Sholat tasbeh Kan hebat Orang melaksanakan Sholat tasbeh Kan hebat Ustaz-Ustaz belum tentu Ini melaksanakan Sholat tasbeh Betul Dalam hati Sekatakan Sholat tasbeh Kalau bisa Tiap hari Sekali Berat loh Sholat tasbeh Kalau gak bisa Berapa Seminggu Sekali Kalau gak bisa Berapa Sebulan Sekali Kalau gak bisa Setahun Sekali Kalau gak bisa Seumur hidup Satu kali Alhamdulillah Saya sudah pernah Sholat tasbeh Pada saat Wukuf di Arofah Ayo tantang saya Siapa yang mau Melakukan seperti ini Ini kan Lati-lati kan Boleh pamer gitu Dokternya Tapi bukan pamer ini Ayo Berangkat ke Mekah Ayo Haji Nanti Kalau sudah Wukuf di Arofah Laksanakan Sholat Tasbeh Seperti tadi Dokter Gamal Ayo Prestasinya Kejar prestasi Yang tinggi Kan gitu ya Nanti Kasih tahu Sama dunia Kenapa Saya berkecah Mata hitam Apa tadi Bahwa Masa depan Saya ceria Dimana Disana nanti Karena itu Silo bagi saya Kita katakan juga Ayo Kita masuk Surga Cepat-cepat Kesana Tapi jangan mati Duluan Cepat-cepat Masuk Surga Daftarkan diri Kekalan Beda Surga Dengan cara Sholat Tasbeh Dimana Di Padang Arofa Sepakat 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 Yang ngumpulin Duit Kalau sepakat Jangan jajan Terus Gitu dokter ya Ini sedikit Apa namanya Apa biasanya Merespon Apa yang disampaikan Oleh dokter Gamal Tadi Alhamdulillah Sebenarnya bukan itu Bukan pamer itu Cuman Biar gak ngantuk Itu maksud saya Begitu ya Gitu Said Nabil ya Kalau Said Nabil ini Anak angkat saya Said Nabil itu Saya dengan Ayah belu itu Kakak beradik Itu Wajah saya ini Wajahnya Amin ini Memper mirip Dengan wajahnya Ayahnya Said Nabil ini Jadi Kalau tidak salah Dicari Pemamanya Di rumah Mbahnya ya Di rumahnya Habib Abdul Rahman Tolong dicari Ada foto saya disitu Bukan Bukan Fotonya begini Unik Jadi Habib Abdullah Sudah berangkat ke Mekah Mestinya Tahunya Bareng sama saya Cuman karena Ada kondisi Negara Indonesia Saat itu Menjadikan saya Tertunda berangkat Hingga Tertunda setengah tahun Jadi selisihnya Setengah tahun Antara saya berangkat Dengan Ayahnya Said Nabil Nah Waktu saya ke Malang Ketemu dengan Kakeknya Said Nabil Habib Abdul Rahman Mulai Saya dilihat Mau ditanya Namamu siapa Saya Lutfi Anahi Sobot Saya Bahasa Oh Masya Allah Anah mau pergi Ngajak inti Coba pamit Sama ayahnya Waktu itu Saya sama Abah ada di Malang Bah saya diajak Sama Habib itu Lupa Saya gak kenal Waktu itu Sama Habib itu Lupa Orang tua Kemudian Akhirnya Gak apa-apa Ikut aja Akhirnya dibawa Ke rumah Dekat pasar itu Rumah apa namanya Pasar besar ya Disitu Kemudian Dipertemukan dengan Apa ya Paman-pamannya Said Nabil ini Ada namanya Muhammad Ada namanya Hasan Ada namanya Umar ya Itu Sama Neneknya Neneknya Said Nabil ini Dibilang apa Gini Gini Pah Kalau gak salah Bilang gitu Sama Istrinya Pah Dolaan Pah Sopo ini Pah Persis Sopo Saya dipegang gitu Terus Neneknya itu Bilang Ya Allah Kayak dolar Kayak dolar Namanya Abdullah Persis dolar Saya kan gak tau Apa-apa Masih SMA kelas 1 Mudah-mudah Ganteng-ganteng Kayak kalian Tapi Ganteng-ganteng aku Didik Sudah Akhirnya Sudah Minta Ezin Anu Sama mau tak foto Ya saya pasrah aja Ini pasrah Monggo terserah aja Akhirnya Ami Dikumpulkan dengan Muhammad Dikumpulkan dengan Hasan Dikumpulkan dengan Umar Waktu itu Foto bersama-sama Habib Abdurrahman Mulahela Gitu Dianggap apa Gantinya Abdullah Mulahela Coba dicari itu ya Itu sejarah penting ya Mudah-mudahan ketemu Gitu Ini yang Ini Said Nabil Kemudian waktu Ayahnya wafat Ya kawan setia saya Maka Said Nabil itu apa-apa Kami nyaji Jadi seperti anak angkat saya Gitu ya Said Nabil ya Alhamdulillah Sampai sekarang Gak apa-apa ya Gitu Wasapan aja Gitu Ini sedikit terkait dengan Apa Motivasi dan Said Nabil ini yang saya tahu Juga aktif Kurangnya Aktif Disamping Dokter Gamal ini aktif Sebagai pemuda Karena itu Saya senang sekali Saya merasa Sekarang usia saya Sudah tidak muda lagi ya Walaupun Casingnya masih muda Tapi usia ini sudah Hampir Berapa saya 58 Hampir 60 Jadi sudah Usia Tinggal apa Tinggal tunggu Masa Depan yang ceria Sudah masa depan selesai Saya senang sekali Bangga sekali Melihat anak muda-muda Tumbuh kembang Dengan yang Sangat luar biasa Jadi antum-antum ini Kebanggaan saya juga Saya sering Bercerita kepada Kawan-kawan yang lain Waduh Pokoknya Pemuda-pemuda yang Bisa mengisi Hidupnya dengan positif Itu adalah kebanggaan kami Mohon maaf ini Kadang-kadang saya Dengan kawan-kawan Kawan saya ini Ya Seusia saya Habib Rezek itu Seusia dengan saya Ada yang sudah wafat Juga dulu sering Bersama saya Namanya Habib Abdurrahman Bahlegai Ponakannya ada disini ya Pasurwan Ponakannya ada disini Itu Saya dorong Kamu harus Seperti pamanmu gitu Kadang-kadang begini Tadi yang dikatakan oleh Dokter Gamal itu Kalau tulisan Ami Ya seperti tadi itu Banyak menginspirasi Anak-anak muda Saya cuma bertanya ini Siapa pengganti Kalau saya besok Meninggal dunia ini Yang melanjutkan siapa ini Itu yang selalu Saya bertanya Saya punya kumpulan Kawan-kawan Alhamdulillah Namanya Apa ya Aktivis NO Garis lurus Ya itu Sepanallah Yang paling tua saya ini Yang paling tua Saya Yang lain-lain itu Sepuluh tahun Di bawah saya Ada sana Kia Idrus Romli Ada sana Buya Yahya Ada Habib Muhammad Fatak Dan lain sebagainya Ada Ustadz Kholili Hasib Dan lain sebagainya Rata-rata Semuanya ini Sepuluh tahun Di bawah saya Cuman Ya Kalau Ular itu kan Bisa melungsungi Jadi saya ini Di kalangan Anak muda-muda Jadi melungsungi Mestinya tua Akhirnya Ganti kulit muda lagi Gitu ya Cuman kalau jalan Nah ini sudah Kaki sudah Kelotak-keladuk Ini sengrepot Jalan naik tangga Tadi di Kamar saya itu Ada lift Terpaksa bikin lift Walaupun sedikit Karena Saya 4 kali Sehari Seminggu 4 kali Kisah naik gitu Ya agak lumayan Kelotak-keladuk Ya itulah Maka Ingin sekali Kawan-kawan ini Para guru yang Muda-muda ini Jangan kalah Sama saya lah Jangan kalah Sama dokter Gamal Ya Itu maunya saya Saya kepingin Disaingi Dalam karya tulis saya Saya tantang ini Anak muda-muda Dokter Mohon maaf dokter Saya belajar Formal Hanya sampai SMP negeri Saya S2 SD SMP Alhamdulillah Tapi saya pun SH SH 7 Sudah haji 7 kali Jadi S2 S2 Sama SH 7 SD SMP Saya mulai Karya tulis Sejak SD Kelas 4 Saya sudah menulis Tulisan Tulisan saya Sering dimuat Di majalah Waktu itu Namanya Majalah Bobo Dan Majalah Kawanku Zaman itu Mungkin pernah denger ya Saya pernah ditulis Dan waktu Karya tulis saya Empat sekawan Ceritanya itu Saya kirim ke Majalah Kawanku Diterima Dimuat Dan saya Saat itu mendapatkan Uang Lewat Wessel 200 ribu 200 ribu Zaman saya masih SD Mungkin kalau sekarang itu Anak SD dapat 20 juta Barangkali begitu Zaman itu Alhamdulillah Sudah dimuat Kemudian terus Saya berkarya Dulu Ada namanya Majalah Hai Masih ingat ya Majalah Pemuda Hai Salah satu tulisan saya juga Dimuat di majalah Hai Kemudian Setelah saya pergi ke Mekah Yaitu Kelas 1 SMA Tidak selesai Di Lawang itu Namanya SMPP Dulu ada penjurusan Penjurusan Jurusan bahasa Jurusan IPA Dan jurusan IPS Gitu ya Saya lolos Jurusan IPA Alhamdulillah Walaupun gini-gini Bukan dokter Bukan dokter Bukan dokter Tapi waktu itu Masuk The Best Ten Alhamdulillah Kemudian saya Berangkat ke Mekah Di Mekah Gatelen Gak bisa gak nulis Gatelen Nulis Akhirnya saya kirim Ke salah satu kawan Ternyata Namanya Lukman Harun Lukman Harun Itu ketua Muhammadiyah Kenalan saya Waktu beliau ini Haji Kenalan Tidak tahu Kenalan Akhirnya zaman itu Memberikan Kartu nama Zaman dulu kan gitu Kartu nama Wah Lukman Harun Itu Apa ya Pemret Majalah Mimbar Jumat Ingat saya Mimbar Jumat Ini Toko Muhammadiyah Ketua umum Muhammadiyah Saya gak tahu Waktu itu Kalau toko Muhammadiyah Kemudian saya bilang Pak Lukman Saya punya Karya tulis Kirim ke saya Ustadz Waktu itu Gitu beliau Saya kirim Dimuat Beberapa kali Tulisan saya ini Dimuat di majalah Mimbar Jumat Muhammadiyah Suatu saat Saya ketemu Sama orang NO Saya ditegor Kenapa kok nulis Di Muhammadiyah Gak di NO Saja gitu Saya gak kenal Sama orang NO Ini nih Dikasih Majalah aula Majalah aula Surabaya Punya NO Jawa Timur BWNO Jawa Timur Akhirnya Saya yang nulis Masih ingat Jodol yang Paling rame Apa ya itu Waktu itu Oleh-oleh dari Mekah Saya bikin cerita itu Oleh-oleh dari Mekah Dimuat di majalah Apa Aula Jawa Timur Nah itu Waktu saya di Mekah Alhamdulillah Terus Mengarang Saya mengarang Alhamdulillah Dokter Gamal Kalau boleh saya cerita Kalau Antum Suka membaca Tulisan saya ini Ini gak ada Bagian Bagian Anu ya Tim ini Ada tim Tim saya ini Tim pondok Ini ustad ada Itu kemarin Atau beberapa Waktu yang lalu Saya minta Tolong Ini mungkin Satu tahun yang lampu Tolong tulisan saya ini Diprint semuanya Karena terkumpul Mulai Tahun 2009 Sampai sekarang Saya punya Dibukakan kawan Ini kenal insyaallah Helmi Hasni Helmi Hasni itu Membukakan saya Website namanya Pejuang Islam Saya masukkan Disitu Dan ayahnya dulu Ayahnya Said Nabil ini Penggemar Pejuang Islam Termasuk Saya masukkan Sejak 2009 Sampai sekarang Itu rata-rata Minimal Sehari sekali Atau dua hari sekali Saya mengarang Sampai detik ini Saya masukkan disitu Setelah saya suruh Nge-print Tolong di-print Kepingin tahu Seberapa banyak Katanya gak mampu Gak bisa Alatnya gak ada Ini jangan dipondok Memang pondok Punya alat apa pondok Di luar sana bayar Kalau perlu Sat juta pun Saya bayar Akhirnya dibawa keluar Di tempat-tempat Print-print itu Ternyata gak mampu juga Gak bisa Kok gak bisa Kan aneh Kurang modern apa Bukan kurang modern Alatnya Karena menurut Ini orang-orang Yang menge-print itu Tulisan Anthem ini Kalau di-print Ini kalau ditompok Bisa satu meter Lebih Artikel ini Kalau di-print Sudah satu meter Lebih Saya Alhamdulillah Mungkin lebih panjang Daripada Karyanya Imam Wazali Ya Apa namanya Eh ya Ulumude Terus Ya apa Ya apa caranya Kita Cetak Ini kan dunia prestasi Bukan pamer Dunia prestasi Biar anak muda-muda itu Ayo bersaing sama saya Seperti tadi tantangannya Dr. Gamal Ayo bersaing sama saya Usia saya sudah 58 Tiap hari menulis Begitu ya Tiap hari Menulis Nah Katanya gini Kalau tulisan saya itu Dijadikan Buku Yang satu buku itu 250 Halaman Cetak Cetak terbit Maka bisa menghasilkan Kalau hari ini Sekitar 35 Jilid Dengan Ketebalan berapa Bukan Dengan ketebalan buku berapa 250 250 Halaman Itu bisa 35 Bukuan Dan selagi Saya Tangan saya masih belum Lumpuh Mudah-mudahan Enggak lumpuh ya Masih bisa nulis Insya Allah Saya akan Setiap saat Menulis Waktu saya menulis itu Saya pakai Wiritan Jadi saya itu Wiritan saya nulis artikel Karena Wirit Dekir itu kan Tidak harus pakai Lisan Kan Pakai juga Belisani Wat tulisan Bilisan Wat tulisan Termasuk Taklim memberikan Pengajaran Menyebarkan ilmu Itu juga termasuk Zikir Kan begitu ya Maka Setiap Bakda subuh Abis sholat Kemudian Zikir ringan Kemudian Kalau di pondok itu Ada Zikir Atau Wirit resmi Dari pesantren Anak-anak Ini Wirit Saya Buka Komputer Atau Buka laptop Selesai Duduk Saya perkirakan Jam 5 lah Jam 5 Buka Komputer Insya Allah Jam 6 Tergantung Mode atau tidak Mode pikiran ini Ya Kalau sudah lagi Fresh Insya Allah Jam 6 Selesai Saya punya Karya tulis Satu Satu artikel Itu Kemudian Saya masukkan Di website Dari website Masuk Itu pasti website dulu Kemudian Saya copy Setelah saya copy Dari website Karena kalau masuk website itu Saya teliti dulu Salah tidaknya Itu pun masih ada Salah pasti Ada salah tidaknya Itu pasti tulisan Kemudian Saya masukkan Ke Facebook Facebook itu Sudah mulai Banyak Edit 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 kata Misalnya Mau nulis ada Ternyata Ternyata Artinya Aat Kayak gitu-gitu Saya Betulkan Di Facebook Dan itu yang dibaca oleh Dokter Gamal Kemudian setelah itu Saya copy Ini tiap hari Tiap hari rutinan saya itu Saya copy Saya kasih linknya Facebook Kemudian Saya punya Group Jadi Nomor HP saya ini Dulu suka Di Ambil orang-orang Dimasukkan Group-group-group Begitu Dokter Suka orang-orang Karena Tulisan itu Karena tulisan itu Wah akhirnya Rami Akhirnya Saya punya Trick Ini kadang-kadang Ustad Ustad Ini saya lihat Ustad Ustad Kalau nomor HP-nya Di Apa Diajak 50 Group Grundel Lemot Saya Jangan Dimasukkan Gitu Grundel Banyak Gitu Bukan Ustad Toko-toko Apalagi Kiai-kiai Habib Habib Juga Gitu Grundel Jangan Sudah Capek Saya Saya berpikir Logis Saya ini Penulis Namanya Penulis Kan ingin Tulisannya Dibaca orang Apa Apa artinya Seorang penulis Kalau Karya tulisnya Cuma dibuang Disampah Kan gak ada artinya Betul ya Apa seorang Arti seorang Dokter Gamal Kalau misalnya Masyarakat Indonesia Gak ngereken Semuanya Apa artinya Kan gitu Gak ada artinya Tapi justru Direken Di respon Segala macam Ya Maka jadi Ada artinya Akhirnya Saya belikan Handphone Baru Nomor Baru Begitu Saya daftarkan Jangan ini Kalau ini Pribadi Jangan ini Dimasukkan Tapi nomor ini Saja untuk Dakwah Begitulah Alhamdulillah Sekarang Grup saya Kalau di jumlah Seribu Grup WhatsApp Ada yang pernah Berpikir begitu Kawan-kawan Belum tentu Antum Berperkir begitu Dokter Damal Baru Tujuh ratus Saya Seribu Untuk apa Saya anggap Saya ini wartawan Saya diri saya Saya anggap Wartawan Tapi bukan Wartawan Dunia Wartawan Surga Wartawan Akhirat Tujuannya Apa Wartawan Itu Dan saya Yang nyotengin Petugas Termasuk Ada Saya bilang Kamu jadi Wartawan Share saja Sebanyak-banyaknya Seribu Grup Kamu share Gak usah Comment Jadilah Wartawan Yang bagus Kalau Wartawan Koran Itu Yang pening Nolies Walaupun Salah Nolies Penonton Atau Pembaca Punya Hak Jawab Di kolom Pembaca Misalnya Gini Misalnya Sekarang Kita Buat Berita Tulisannya Kita Buat Berita Kalau Amin Bisa Jadi Berita Jadi Bisa Berjilid Berjilid Kalau Acara Malam Ini Kita Jadikan Berita Kalau Saya Karena Sudah Terbiasa Nulis Misalnya Kesalahan Tulis Begini Saya Lutfi Basori Jauh Lebih Muda Daripada Dokter Gamal Mau Ngomong Jauh Lebih Tua Keliru Jauh Lebih Muda Sudah Saya share Saya Tampilkan Kalau Saya Wartawan Di Koran Misalnya Koran Apa Jawa Pos Koran Kompas Bagi Pembaca Pembaca Beli Ini Salah Ini Bukan Lebih Muda Tapi Lebih Tua Maka Ada Hak Kolom Pembaca Itu Biasanya Demikian Tapi Menangnya Seorang Wartawan Mau Salah Mau Bener Dibayar Betul Mau Bener Mau Salah Tulisannya Dibayar Oleh Redaktur Dibayar Sudah Dapat Habis itu Diprotes Terserai Morotes Ini Trik Trik Wartawan Saya Ambil Tapi Bukan Untuk Itu Bukan Untuk Duit Biar Dibayar Sama Malaikat Salah Tidak Masalah Besok Diralah Begitu Karena Itu Setiap Hari Saya Share Sampai Mungkin Di antara Ustadz Sampai Ada Yang Bosan Ini Apa Orang Ini Gak Capek Gitu Kok Gak Capek Ya Gak Capek Semudah Capek Di akhir Itu Begitu Karena Saya Merasa Seusia Para Santri Kata Dokter Gamal Ber Apa Namanya Berrakit Rakit Kehulu Terus Berenang Renang Ke Tepian Bersakit Sakit Dahulu Bersenang Senang Kemudu Loh Saya Pun Merasa Sebagai Santri Seusia Para Santri Ini Rugi Saya Kalau Gak Nulis Merasa Rugi Nanti Kurang Apa Pahala Saya Di akhirat Kurang Misalnya Mesinya Dapat Satu Juta Kurang Satu Kan Tidak Satu Juta Namanya Itu Cara Saya Berpikir Makanya Saya Terus Berupaya Berupaya Ini Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Dr. Gamal Kita Mengajak Para Pemuda Jangan Sampai Kalah Dengan Yang Tua Tua Beliau Umur Berapa Dokter sekarang Umur Berapa Dokter Alhamdulillah 33 Alhamdulillah 33 33 Ini Yang Adik-adik Saya Anak-anak Saya Usianya Belas Berarti Separuh Dari Antum Antum Separuh Dari Saya Antum Yang Hebat Jadi Muda Pernah Muda Yang Muda Belum Tentu Bisa Pernah Muda Belum Tua Yang Tua Pernah Muda Berarti Yang Hebat Yang Pernah Muda Karena Yang Muda Belum Tentu Bisa Sampai Pernah Muda Tua Belum Tentu Bisa Tua Betul Dan Kalau Tua Belum Tentu Kita Tidak Pakai Istilah Tua Nyebutnya Muda Dan Pernah Muda Oh Pernah Muda Dan Kalau Saya Tantang Juga Bapak Kan Tadi Dunia Tantang Menantang Saya Tantang Juga Harus Seusia Amini 57 58 Harus Punya Karya Sebesar Kalau Diprint Berapa Satu Meter Sudah Berapa Tulisan Kamu Berapa Banyak Tulisannya Belum Belum Satu Buku Sudah Berapa Artikel Punya Sepuluh Punya Artikel Sepuluh Oh Tidak Punya Ini Sedikit Ini Ustad 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 Berapa Artikel Setikah Sepuluhan Umur Berapa Sekarang Dua Empat Hati Berapa Tadi Sepuluh Saya Tantang Usia Seperti Saya Nanti Semeter Ini Gimana Sanggup Pastabikul Khoirot Ya Tanya Pastabikul Khoirot Nah itu saja Ya Ikhwan Saya persilahkan Untuk Tanya Sebanyak Banyaknya Dengan Narasumber Kalau Ami Sudah Keseringan Ditanya Disini Kalau Senin ini Tanya itu Gini Tanya Anak Anak Itu gini Semuanya Ditanyakan Aneh Aneh Tanya Kadang-kadang Kenapa Juro Kok kecut Gitu Kenapa Juro Kok kecut Jangan Tanya Saya Tanya Ngecat Lombok Sana Semuanya Ditanya Saya Persilahkan Mumpung Ada Narasumber Yang Luar Biasa Ami Tadi Hanya Ngembangi Saja Agar Majestik Kita Semakin Hidup Sepakat Masih Semangat Masih Semangat Masih Semangat Takbir Ada Berisiknya Ini Silahkan Pandu Ada Ada Mau Tanya Terima Kasih Atas Waktunya Perkenalkan Nama saya Muhammad Farhan Gimnas Diyar Dipanggil Akim Tabarukan Sama Aakim Disini Saya Mau Bertanya Dokter Gamal Di antara Yang Jenengan Sebutkan Tadi Kita Harus Hidup Soroh Nah Di antara Sorohnya Menuntut Ilmu Ini Gampang Ngantuk Apakah Ada Tips Dan Trik Dari Dokter Gamal Ini Untuk Menangkal Rasa Ngantuk Ini Karena Ketika Apalagi Ketika Baca Al-Quran Ketika Malam Satu Wajah Sudah Hilang Sudah Akhirnya Lupa Ayat Mana Yang Dibaca Terima Kasih Dokter Baik Masih Semangat Semua Ya Ini Pertanyaan Bagus Sekali Ada Namanya Why Jadi Satu Buku Judulnya Start With Why Bagaimana Konsepnya Ada Tahu Penemu Pesawat Siapa Penemu Pesawat Siapa Siapa Ya Oh Ya Salah Satunya Adalah Reich Bersaudara Ada Lagi Namanya Prof Lengley Saya Mau Cerita Tentang Prof Lengley Prof Lengley Ini Profesor Di Amerika Serikat Dia Adalah Ilmuwan Unggul Di Harvard University Kampus Terbaik Dunia Bahkan Disebutnya Lalu Dia Punya Lembaga Penelitian Yang Paling Termasuk Yang Terdepan Di Amerika Dia Dapat Jaminan Dari World Department Departemen Perang Di Amerika Serikat Saat Itu Dapat Jaminan 50.000 Dollar Untuk Mengembangkan Pesawat Orang Menyebut Prof Lengley Sebagai The Next Thomas Salva Edition Dia Dianggap Orang Yang Paling Memungkinkan Untuk Menemukan Pesawat Dianggap Adalah Orang Berikutnya Setelah Thomas Salva Edition Ternyata Beberapa Mil Dari Sana Ada Orang Wrike Bersaudara Tadi Or Flight Wrike Yang Mereka Tanpa Gelar Timnya Tidak Ada Satupun Yang Punya Gelar Tidak Dapat Jaminan Dari Pemerintah Tapi Akhirnya Wright Bersaudara Yang Tinggal Beberapa Mil Dari Prof Lengley Yang Dia Tidak Punya Gelar Dia Menemukan Pesawat Kenapa Karena Dia Punya Namanya Why Alasan Banyak Orator Tapi Kenapa Misalkan Tidak Banyak Seperti Martin Luther King Yang Bisa Menggerakkan Jutaan Orang Banyak Yang Membuat Laptop Kenapa Tidak Banyak Yang Seperti Steve Jobs Yang Bisa Buat Make Nah Setelah Dipelajari Orang-orang Itu Punya Namanya Why Why Itu Alas Jadi Saya Tidak Ada Anak Yang Malas Yang Ada Anak Yang Belum Menemukan Why Sampai 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 Pernah Ibu Saya Diwawancara Satu Media Internasional NHK Jadi Kalau Di Indonesia Punya TVRI Di Inggris Punya BBC Lalu Di Amerika CNN Nah Jepang Ini Punya Namanya NHK Waktu NHK Datang Ke rumah Di Belimbing Sini Orang NHK Tanya Sama Ibu Saya Apa Yang Beda Dari Dokter Gamal Ibu Saya Bila Ini Betul Dokter Gamal Ini Gak Pernah Tidur Selalu Ketiduran Karena Memang Saya Itu Jarang Ketempat Tidur Ketiduran Di Meja Belajar Jadi Saat Itu Kenapa Karena Saya Punya Why Saat Ingin Masuk Kedokteran Karena Di Sekolah Saya Cuman Satu Anak Aja Yang Bisa Kuliah Kedokteran Brawijaya Akhirnya Saya Punya Why Saya Ingin Masuk Kedokteran Brawijaya Tanpa Tes Sekarang Saya Buat Program Namanya Malang Cerdas 8 Bulan Kami Jalankan Program Kita Yang Pertama Biasiswa Jadi Kami Alhamdulillah Dalam 8 Bulan Terakhir Kita Memberikan 473 Biasiswa Untuk Pelajar Di Malang Raya Jadi Ada 73 Sekarang Di Ibrahim ABM TS UNS Itu Melalui Biasiswa Malang Cerdas Program Kami Yang Kedua Gamal Ghost School Per Hari Ini Dalam 8 Bulan Saya Ngunjungi 215 Sekolah Mungkin Tau Lebak Harjo Argo Yono Di Ampel Gading Sudah 8 Sekolah Di Sana Dono Mulio Sumber Manjing Wetan Kasembon Kalipare Kromeng Semua Saya Sabu Bersih Bahkan Di Kota Malang Ada 200 SD Negeri 60 Sudah Saya Kunjungi Ada 30 SMP Negeri 15 Sudah Saya Kunjungi Hanya Ada 1 SMA Negeri Di Kabupaten Yang Belum Saya Kunjungi Semua SMA Negeri Sudah Saya Kunjungi Kenapa Karena Punya Why Alasan Saya Berangkat Sama Tim Setengah Lima Pagi Kembali Setengah Satu Dini Hari Itu Geser Sedikit Ke Australia Sampai Tim Saya Mohon Maaf Dua Kampel Gading Dua Kali Muntah Di Perjalanan Karena Medannya Sulit Saya Juga Habis Pikir Kok Bisa Sampai 215 Sekolah Dalam 8 Bulan Karena Punya Why Jadi Pesan Saya Harus Punya Why Itu Yang Membuat Kita Bisa Melakukan Sesuatu Yang Orang Lentu Gak Kebayang Misalkan Tadi Saya Waktu Jadi Ini Semua Saya Menarik Apa Si Why Itu Sebetulnya Jadi Why Itu Adalah Cause Sebab Believe Keyakinan Yang Mendrive Kita Mendorong Kita Memberikan Yang Terbaik Yang Kita Bisa Dan Jujur Kalau Saya Sudah Kehilangan Why Saya Sulit Untuk Fokus Mengembangkan Itu Tapi Begitu Kita Menemukan Why Kita Akan Punya Alasan Untuk Memberikan Yang Terbaik Mengorbankan Yang Terbaik Yang Kita Bisa Nah Pesan Saya Buat Teman-teman Di situ Misalkan Tadi Mau Belajar Apa Why Dulu Sama Ketika Tadi Penghargaan Raja Charles Putin Dan Imajinasi Program Saya Mengimajinasikan Gimana Banyak Negara Bisa Saya Temui Saya Dapat Dukungan Dari Banyak Negara Itu Bayangkan Hari Sabtu Saya Pulang Dari Jerman Hari Senin Berangkat Ke Peru Itu Flag Ke Peru 40 Jam Sampai Pernah Ini Kejadian Berkali-kali Sampai Kesini Pas Saya Berangkat Ke Peru Paspor Saya Hilang Dimana Ini Paspor Saya Tapi Karena Punya Why Saya Gak Bikir Dulu Kok Bisa-bisanya Begitu Saya Fleg Dari Surabaya Ke Jakarta Sampai Jakarta Saya Cari Di Bandara Gak Ketemu Akhirnya Saya Langsung Kembali Lagi Kemalang Saya Langsung Ke Imigrasi Saya Lobby Gimana Tiga Jam Ini Paspor Satu Hari Jadi Sampai Kantor Imigrasi Orangnya Tahu Dokter Gamal Akhirnya Dia Bantu Gimana Saya Berangkat Lagi Berangkat Lagi Ke Peru Dan Berkali Kali Bayangkan Kadang Bahkan Dulu Waktu Usia Teman Teman Lebih Tua Sedikit Saya Ada Pelantikan Bimbingan Untuk Kelulusan Dokter Itu Saya Beli Flag Sudah Jam Lima Seharusnya Flag Saya Ternyata Acara Pelantikan Dokternya Itu Selesai Lebih Awal Karena Saya Persentasi Di Thailand Karena Saya Pengen Saya Perlu Datang Lebih Awal Supaya Saya Bisa Mempersiapkan Presentasi Atau Apa Yang Membuat Akhirnya Mengalahkan 511 Perusen Dari 90 Negara Di Inggris Itu Karena Why Itu Akan Membuat Antum Semua Memberikan Yang Terbaik Kita Enggak Mudah Lelah Dan Why Ini Akan Lebih Kuat Lagi Ketika Ketemu Dengan Patient Kita Pernah Enggak Ngerjakan Sesuatu Ini Gue Banget Rasanya Adrenal Kita Rasanya Dipuncak Kita Enggak Sabar Mengerjakannya Itulah Patient Anything Apapun That Gets Your Mind Flying Yang Membuat Pikiran Kita Terbang And Your Soul Burn Hati Kita Terbakar Itu Adalah Patient Kita Yakin Kalau Kita Ikuti Patient Kita Maka Keberhasilan Hanya Masalah Waktu Jadi Ketika Why Ketemu Dengan Patient Dan Yang Ketiga Ini Rumus Persisten Persisten Itu Saya Kan Sering Di Luar Kota Di Berbagai Kota Setiap Bulan Terima Ratusan Undangan Itu Saya Tolak Semua Karena Saya Mau Tadi Gamal Gustus Kul Di Malang Raya Awalnya Satu Dua Waktu Belasan Saya Sudah Bilang Sama Istri Saya Saya Sudah Mengimajinasikan Nanti Sampai 123 Sekolah 146 Sekolah 170 Jadi Saya Menargetkan 1000 Beasiswa 500 Sekolah Ini Yang Kita sudah Persisten Harus Getuh Bahasa Jawanya Kita Punya Target Jangka Pendek Kita Fokus Penting Ini Fokus Lalu Kita Geser Semua Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Target Yang Kita Tunjuk Kalau Antum Sudah Melakukan Itu Semua Antum Betul Menjadi Orang Yang Persisten Dan Konsisten Ini Orang Yang Susah Dikalahkan Karena Dia Mampu Melakukan Sesuatu Yang Jauh Dari Lebih Yang Orang Lain Lakukan Dan Yang Paling Penting Apa Setelah Selesai Nanti Diamalkan Jadi Use What You Have Do What You Can Start Where You Are Jadi Itu Mungkin Tiga Kunci Penting Dan Yang Terakhir Namanya Afirmasi Ini Hari Apa Senin Kita Masih Semangat Selasa Masih Semangat Rebu Mulai Turun Kamis Mulai Habis Jumat Mulai Berkurang Misalkan Minggu Kembali Ke Zaman Jahiliah Senen Ketemu Yai Lagi Semangat Lagi Itu Sebutannya Apa Afirmasi Afirmasi Itu Siklus Yang Kita Buat Buat Dari Kita Untuk Menjaga Semangat Dan Iman Kita Terus Berada Di Atas Karena Kita Manusia Itu Kadang Semangat Naik Turun Afirmasi Bisa Macem-macem Dengan Belajar Kekiai Kita Amal Ibadah Kita Baca Buku Kita Dan Jauh Dan Sebagainya Jadi Yang Paling Penting Dari Teman-teman Semua Terakhir Jadi Bayangkan Kalau Adik-adik Semua Menjadi Versi Terbaik Bangun Jam Tiga Pagi Mengorbankan Waktu Tenaga Pikiran Buat Kebaikan Maka Olahraga Terus Belajar Keras Sampai Cita-citanya Tercapai Begitu Cita-citanya Tercapai Membantu Menginspirasi Banyak Orang Bahagia Enggak Kalau Kita Ketemu Tinggal Tadi Why Passion Dan Persisten Dan Kalau Kata Kiai Saya Dosa Terbesar Santri Itu Enggak Mengamalkan Apa Yang Disampaikan Kiai Atau Penting Buat Kita Semua Untuk Menjalankan Ini Semua Mulai Jadi Enggak Usah Neko Neko Nanti Selesai Coba Mulai Amalkan Why Kita Apa Apa Yang Kita Sukai Dan Coba Persisten Pada Hal Itu Mungkin Itu Semoga Bisa Silahkan Dokter Kalau Kesekolah Tadi Itu Bahasa Jakarta Ngapain Disana Mungkin Pengen Tahu Kalau Saya Mungkin Jualan Es Apa Yang Dilakukan Dokter Saya Menargetkan Menginspirasi Ratusan Ribu Anak Anak Muda Di Malang Raya Jadi Saya Sudah Hitung Contoh Di Batu Itu Sudah Separuh SMA SMK Jadi Kalau Teman Teman Ketemu Usia Usia Itu Bahkan Tadi Karena Target Saya Mengubah Mindset Jadi Saya Merasa Anak Muda Sekarang Mengalami Sindrom Inferior Kompleks Inferior Kompleks Itu Merasa Tidak Percaya Diri Atau Istilahnya Sekarang Generasi Strawberry Tampak Diluarnya Indah Ternyata Lembek Sehingga Menurut Saya Mindset Itu Yang Penting Saya Keliling Sekolah Tadi Menanamkan Soal Mindset Value Sehingga Tema Namanya Meraih Prestasi Menggapai Mimpi Itu Mungkin Sedikit Dan Mungkin Pesan Terakhir Dalam Konteks Ini Buat Kawan Kawan Semua Kadang Saya Ngerasakan Jam Satu Malam Setengah Satu Malam Saya Capek Saya Buka Kadang-kadang Saya Lihat Keluarga Saya Saya Lihat Bapak Ibu Saya Itu Bisa Dimotivasi Atau Saya Lihat Yang Sudah Berkeluarga Mungkin Anak Istri Jadi Bagi Saya Kadang-kadang Itu Punya Why Alasan Sama Ketika Tadi Bisa Di Banyak Negara Itu Atau Di Inggris Why Saya Sederhana Kadang-kadang Tidak Ingin Orang Tua Saya Kecewa Jadi Saat Saya Di Luar Negeri Itu Waktu Penghargaan Itu Saya ingat Sama 4.000 Orang Kadang-kadang Dipilih Cuma Satu Di Peru 4.000 Orang Cuma Dipilih Tiga Di Jerman 900 Orang Cuma Dipilih Tiga Yang Membuat Saya Mau All Out Itu Apa Kalau Saya Kalah Saya Merasakan Itu Sendiri Tidak Apa Tapi Yang Paling Pedih Menurut Saya Ketika Saya Pulang Saya Ngasih Tahu Ke Bapak Ibu Saya Kalah Makanya Ketika Saya Di Inggris Waktu Itu Saya Diumumkan Di Puncak Menara Satu Perusahaan Besar Disana Dia Bilang Gamal Besok Kamu Akan Diumumkan Terima Penghargaan Ini Tapi Kamu Tidak Boleh Bilang Ke Siapapun Kata Dari Kerajaan Inggris Karena Akan Diumumkan Langsung Oleh Raja Charles Ibu Saya Malam Itu Whatsapp Terus Gamal Gimana Hasilnya Karena Saya Sudah Dibilang Sama Kerajaan Inggris Tidak Boleh Bila Siapapun Saya Cuma Bilang Doanya Mami Masya Allah Begitu Besoknya Saya Diumumkan Terima Penghargaan Dari Raja Charles Ibu Saya Akhirnya Dengarkan Masuk Di Banyak Media Sama Ibu Saya Sms Saya Terus Beliau Bilang Mami Bangga Punya Anak Kamu Bagi Saya Itu Hal Yang Sangat Mahal Sekali Saya Bisa Dapatkan Dari Lisan Ibu Saya Dan Itu Jujur Menjadi Motivasi Besar Buat Saya Orang tua Saya Yang Sudah Berkorban Banyak Buat Saya Itu Layak Mendapatkan Lebih Dari Apa Yang Saya Lakukan Hari Ini Jadi Saya Tahu Teman-teman Belajar Tadi Mungkin Tidak Mudah Tapi Ingatlah Orang tua Kita Layak Mendapatkan Yang Terbaik Lebih Dari Yang Kita Berikan Mungkin Itu Semoga Bisa Memberikan Manfaat Matur Sembahan Masih Semangat Semua Terima kasih Dokter Gamal Fadul Ada yang Lain Fadul Yang Ngantuk Siap-siap Disemprot Itu Sudah Berdiri Di balik Tembok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Muhammad Labib Faliba Saya Ingin Pertanya Kepada Dokter Gamal Sebelum Itu Kan Kita Umat Islam Yakni Kita Umat Islam Dianjurkan Untuk Masuk Islam Secara Kafah Wahai Orang Beriman Masuklah Engkau Kedalam Islam Secara Kafah Secara Menyeluruh Alias Sempurna Dan Di dalam Ajaran Islam Ketika Kita Punya Ilmu Dianjurkan Bagi kita Untuk Menyebarkan Atau Mengamalkan Ilmu Tersebut Dan Menyebarkan Ilmu Tersebut Bahkan Itu adalah Anjuran Nabi Muhammad S.A.W. Baligu Anni Walau Ayah Sampaikan Apa-apa Yang Dariku Walau Ayah Walaupun Itu Satu Ayat Dan Saya Lihat Dokter Gamal Ini Ilmu Dalam Tanda Kutip Ilmu Agamanya Sangat Luas Tadi Menerangkan Tentang Muhammad Al-Fati Itu Bagaimana Bahkan Sampai Tahun-tahunnya Juga Mengetahui Gitu Kan Dan Itu Cerita Muhammad Al-Fati Menunjukkan Bahwasannya Muhammad Al-Fati Adalah Sosok Orang Yang Mempunyai Ghirah Yang Sangat Luar Biasa Kepedulian Terhadap Umat Islam Yang Sangat Luar Biasa Nah Maka Kita Sebagai Umat Islam Dianjurkan Untuk Mempunyai Peduli Yakni Menyebarkan Ilmu Agama Islam Secara Siapapun Orangnya Kita Sebarkan Kepada Siapapun Bahkan Kalau Misalnya Kita Berkumpul Dengan Orang Yang Terdakutip Ahli Masyiat Yang Kurang Minim Ilmu Agama Misalnya Kita Awalnya Berbicara Tentang Dunia Tapi Kita Dianjurkan Di dalam Kitab Nasuh Untuk Menyisipkan Sedikit Da'wah Kepada Orang-orang Tersebut Nah Yang Saya Tanyakan Kepada Dr. Gamal Ketika Bertemu Dengan Sebenarnya Vladimir Putin Ataupun Charles Apa Ajakan Dr. Gamal Untuk Kemaslahan Umat Islam Untuk Kepentingan Umat Islam Mungkin Ada Sedikit Bisa Disampaikan Kepada Kita Semua Mungkin Itu Dari Saya Saya Tidak Menanggapi Tidak Tapi Menyelipkan Juga Dan Nanti Pesan Sama Beliau Pertanyaan Hampir Sama Tapi Pengalaman Pribadi Tadi kan Nyebut Pak Habibi Waktu Pak Harto Lengser Pak Habibi Jadi Presiden Saya Termasuk Salah Satu Dari Toko-toko Yang Diundang Ke Istana Itu Waktu Itu Termasuk Dengan Almarhum Ke Ilyas Rohyad Waktu Masih Jadi Ketua MUI Waktu Itu Beliau Masuk Dan Sepanallah Dari Sekian Kiai-kia Ini Yang Dari Jawa Timur Cuman Saya Semua Dari Jawa Barat Dan Segala Macam Dan Semuanya Pakai Celana Kecuali Saya Pakai Sarum Karena Waktu Tanya Saya Kok Pakai Sarum Ya Ini Pakai Kebesaran Saya Ini Karena Sarum Tidak Kekecilan Kan Tadkala Waktu Itu Ternyata Pak Habibi Saya Sangat Senang Saya Mengidola Pak Habibi Dalam Banyak Hal Cuman Mohon Maaf Ini Dari Segi Keagamaan Barangkali Gitu Bukan Orang Yang Seperti Santri Tapi Beliau Ali Puasa Senin Kemis Cuman Yang Waktu Itu Saya Kemudian Menyampaikan Sesuatu Karena Beliau Tadkala Muslimat Muslimat Yang Datang Itu Rangkulan Cipika Cipiki Gitu Ya Saya Gak Bisa Padahal Saya Datang Kesana Tujuannya Untuk Mendukung Agar Pak Habibi Mau Dianggap Jadi Presiden Penerus Pak Arto Waktu Itu Tadi Selipkan Kemudian Tadkala Saya Salaman Cipika Cipiki Sama Beliau Kemudian Saya Selipkan Pak Habibi Kalau Cipika Cipiki Cukup Dengan Yang Bapak Bapak Saja Gak Usah Dengan Ibu Ibu Itu Karena Kalau Dalam Islam Ini Haram Pak Habibi Saya Itu Beliau Mengatakan Terima kasih Ini Pengalaman Pribadi Mudah Mudah Ada Jawaban Untuk Anak Kita Dari Muhammad Labib Balibah Tepat Saya Sudah Keliling Ratusan Sekolah Tidak Ada Pertanyaan Yang Sulit Kayak Gini Jadi Masya Allah Semakin lama Malam Semakin Susah Pertanya Tapi Saya Mungkin Mohon Izin Jawab Saya Ingin Masuk Dalam Dua Perspektif Ini Agak Panjang Tapi Supaya Teman Tuan Bisa Dapat Gambaran Besarnya Berapa Tahun Rasulullah Da'wah Di Mekah Berapa 13 Tahun Berapa Jumlah Kaum Muslimin Ketika Itu Setelah 13 Tahun Di Mekah Berapa 355 Ada yang Dari Mekah Ke Madinah Ada yang Ke Habasya Ada yang Memeluk Islam Ketika itu Berapa Tahun Di Madinah 10 Tahun Ada yang Tahu Berapa Jumlah Kaum Muslimin Ketika 10 Tahun Di Madinah Perang Badar 300 Perang Uhud 1000 Lalu Ketika Perang Handak 3000 Oke Terus Berikutnya Ketika Fatul Mekah Berapa 10 Ribu Betul Ketika Haji Wadah Berapa Ada Dua Riwayat Ada yang Mengatakan 100 Ribu Ada yang Mengatakan 125 Bayangkan 13 Tahun Di Mekah 355 10 Tahun Di Madinah Berapa 125 Waktunya Lebih Pendek Tapi 125 Ribu Orang Memeluk Islam Ini Soal Strategi Yang Saya Bagikan Tadi Saya Cerita Saya Bagikan 473 Beasiswa Dalam 8 Bulan Terakhir Padahal Kalau Banyak Hal Bisa Saya Capek Kedepan Saya Optimis Tiap Tahun Ribuan Beasiswa Itu Bisa Sebetulnya Udah Ketemu Saya Caranya Ini Sebenarnya Sekarang 473 Insya Bulan Ini Dua Bulan Ini Kami Bisa Nyalurkan Beasiswa Lagi Bahkan Saya Udah Imajinasikan Sekarang Lima Tahun Harusnya Saya Bisa Deliver Belasan Ibu Beasiswa Apa Yang Mau Saya Sampaikan Kepada Kawan Kawan Mungkin Dalam Banyak Konteks Kita Akan Menemukan Ketidak Sesuaian Begitu Dalam Cara Pandang Kita Dan Ya Masya Allah Sekali Beliau Tadi Saya Bilang Tatak Bahasa Jawanya Teguh Pada Pendidikan Berani Nah Di Sisi Lain Saya Ingin Mengajak Teman Teman Belajar Dari Ibroh 13 Tahun Di Mekah Sebutuhan Di Madinah Kenapa Rasulullah Bisa Membuat 125 ribu Orang Memeluk Islam Ketika Itu Karena Ketika Di Madinah Rasulullah Punya Banyak Instrumen Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Orang Mengenal Islam Bahkan Ketika Menaklukkan Mekah Orang Orang Kafir Bertanya Dengan Nade Merayu Kepada Rasulullah Pertanya Begini Wahai Saudara Kami Yang Mulia Dari Anak Saudara Kami Yang Mulia Apa Yang Engkau Lakukan Kepada Kami Rasulullah Memberikan Pemaafan Dan Pemaafannya Membuat Banyak Orang Memeluk Islam Ketika Itu Nah Dari Situ Saya Belajar Bahwa Tadi Makanya Saya Ingin Sampaikan Dalam Satu Jadilah Sehebat Mungkin Seberprestasi Mungkin Sekaya Mungkin Sekuat Mungkin Sebanyak Ilmu Mungkin Lalu Gunakan Itu Untuk Sesuatu Yang Kita Yakini Kebenarannya Nah Dari Situ Saya Ingin Kita Punya Satu Orientasi Ibaratnya Kalau Orang Ini Saya Belajar Dari Bang Sandiaga Orang Invest Ada Dua Jenis Ada Yang Investasi Jangka Pendek Dia Berpikir Ini Sahabnya Mau Naik Orang Beli Ada Yang Investasi Jangka Panjang Berpikir Dia Berpikir Sepuluh Tahun Lagi Bisnis Ini Akan Tumbuh Luar Biasa Sehingga Dia Akhirnya Membeli Perusahaan Di Sektor Tersebut Dan Mengembangkannya Nah Disitulah Pentingnya Ada Tiga Sebenarnya Satu Prinsip Tapi Poin Kedua Saya Adalah Kalau Mencapai Sesuatu Yang Luar Biasa Dalam Memberikan Dampak Bermanfaat Untuk Umat Ada Tiga Hal Satu Nobel Purpus Cita-cita Mulia Cita-cita Yang Agung Jadi Kita Cita-cita Kita Harus Agung Dan Mulia Yang Kedua Cleaver Strategi Strategi Yang Cerdas Bukan Cuma Adik-adik Yang Mau Berhasil Di Luar Sana Semua Orang Juga Mau Berhasil Dan Nggak Sedikit Orang Di luar sana Menghalalkan Segala Cara Dan Yang Ketiga Yang Penting Apa Powerful Action Begitu Saya Ingin Tadi Saya Ingin Kunjungi 500 Sekolah 1000 Biasiswa Apa Powerful Action Saya Kontak Semua Relasi Saya Misalkan Di Jakarta Saya Kerahkan Saya Langsung Kontak Langsung Kunjungi Ratusan Sekolah Nah Itu Tiga Poin Nyambung Kepertanyaan Ini Tentunya Tadi Kita Menghadapi Berbagai Perbedaan Saya Ingin Sampaikan Bahwa Dalam Level-level Tertentu Kadang Kita Bisa Secara Sederhana Mengambil Banyak Hikmah Dalam Apa Yang Saya Sampaikan Jadi Waktu Saya Makan Sama Mohon Maaf Di luar Negeri Itu Banyak Orang Terbawa Arus Ketika Disini Alim Misalkan Ketika Kesana Terbiasa Minum Minuman Haram Atau Misalkan Tadi Terbiasa Untuk Dengan Yang Tidak Tidak Tepat Dengan Yang Bukan Muhrim Misalkan Jadi Sampai Ini Semoga Jadi Hikmah Buat Kawan Kawan Waktu Saya Makan Di Kerajaan Inggris Mereka Bantu Siapkan Makanan Halal Buat Saya Waktu Itu Bahkan Pernah Suatu Ketika Saya Terima Penghargaan Dari Siemens Siemens Mungkin Mereka Tau Ada Perusahaan Besar Di Siemens 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 Di Jerman Waktu Saya Mereka Atas Panggung Orang Siemens Ini Tanya Dokter Gamal Dokter Gamal Kalau Salaman Begini Dokter Gamal Kan Muslim Dia Sudah Tahu Gimana Caranya Kami Mengatur Dokter Gamal Dengan Nyaman Menerima Penghargaan Di Atas Panggung Terus Saya Cek Videonya Dari Youtube Channel Saya Terus Saya Sampaikan Cukup Seperti Ini Jadi Bayangkan Akhirnya Di Sana Mereka Atur Waktu Saya Terima Penghargaan Pimpinan Siemens Yang Perempuan Dia Seperti Ini Atau Ketika Saya Di California University Presentasi Bertepatan Dengan Waktu Sholat Jumat Saya Akhirnya Sampaikan Ke Panitianya Saya Mau Sholat Jumat Apap Bisa Waktu Presentasi Saya Dikeser Akhirnya Mereka Geser Waktu Presentasi Saya Bahkan Pernah Ketika Saya Diajak British Council Mengunjungi Belasan Perusahaan Di Inggris Saya Naik Pesawat Dari Panitia Lupa Memasukkan Halal Food Di Pesawat Akhirnya Mereka Dari British Council Dari Maskapainya Bantu Ketika Sudah Terlanjur Terbang Saya Kan Ada Makanan Halal Mereka Carikan Pop Mee Yang Ada Label Halalnya Apa Yang Saya Sampaikan Kadang-kadang Kita Bisa Lead By Example Sebelum Saya Terima Penghargaan Dunia Kata-kata Inspiratif Saya Terdengar Hambar Setelah Saya Terima Penghargaan Dunia Kata-kata Hambar Terdengar Inspiratif Jadi Orang Butuh Kenapa Bukti Jadi Antum Semua Di Kamu Akan Jadi Orang Yang Didengarkan Kalimat Nanti Kedepan Kalimat Kamu Akan Bisa Merasuk Kehatian Orang Akan Mampu Bisa Menggerakkan Ribuan Orang Itu Kenapa Ketika Sudah Memberikan Bukti Berteriak Lebih Keras Dibandingkan Orasi Orasi Kita Kenapa Rasulullah Bisa Menggerakkan Ratusan Ribu Orang Karena Lead By Example Jadi Yang Mau Saya Sampaikan Apa Menasehati Kadang-kadang Tidak Harus Hanya Dengan Lisan Kita Bisa Memberikan Nasehat Lewat Keteladanan Yang Kita Lakukan Nobody 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 Is Jadi Tidak Ada Yang Percaya Sama Kita Sampai Kita Benar-benar Membuktikan Kesepian Tanpa Kekasih Cakep Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nampak sedikit Dokter Saya Punya Paman Insyaallah Kalau Para Ustaz Ini Tahu Namanya Almarhum Bapak Said Budairi Ustaz Ustaz Yang Sepuluh Ini Tahu Kalau Adik-adek Ini Banyak Tahu Hidup Di Jakarta Itu Dulu Wartawan Wartawan Harian Terbit Termasuk Juga Dulu Wartawan Pelita Yang Dibrendel Oleh Samanya Pak Arto Dulu Beliau Orang P3 Di Saat Tiga Partai Gulkar PDI P3 Beliau Termasuk Penggerak Dan Beliau Pernah Kalau Tidak Salah Itu Ditahan Gara-gara Politik Begitu Kemudian Beliau Juga Termasuk Sekretaris MUI Pusat Sekaligus Zamannya Pak Kiai Idam Khalid Beliau Jadi Bendahara PBNO Jadi Ini Saudara Sesusu Sama Abah Saya Jadi Paman Itu Waktu Saya pulang Dari Mekah Saya Dapat Tips Dari Beliau Ini Mungkin Perlu Tips Sesuai Dengan Pertanyaannya Tips Saya Penulis Tapi Tulisan Saya Zaman Itu Belum Dikenal Dan Belum Diminati Banyak Orang Katanya Kamu Kalau Kepingin Tulisanmu Dibaca Orang Bahkan Bukan Orang Orang Sembarangan Baca Orang Toko Toko Bahkan Baca Tulisanmu Kalau Namamu Sudah Dikenal Sama Orang Gitu Katanya Terus Gimana Aman Panggilnya Paman Terus Gimana Aman Gitu Ini Bahasa Jawanya Yang Pinter Titip Jeneng Yang Pinter Titip Jeneng Yang Pandai Menitipkan Nama Begitu Gimana Ya Terserah Awakmu Namanya Orang Jawab Terserah Akhirnya Saya punya Pikiran Gini Oh Gini Aja Kalau Gitu Saya Mau Nulis Satu Lembar Ini Mungkin Satu Kopur Masih Ingat Saya Dulu Suka Nulis Satu Lembar Makanya Artikel Saya Sedikit Saya Fotokopi Saya Titipkan Anak Ini Eh Kasih Bapakmu Kasih Ibumu Sudah Begitu Nanya Netip Jeneng Terus Saya Kalau Pergi Kemana Mana Satu Lembar Tulisan Apa Tentang Apa Itu Saya Kasihkan Orang Ada Satu Tulisan Saya Itu Gini Sof Solat Sof Solat Sof Solat Itu Bawanya Saya Gambari Kaki Telapak Kaki Kalau Gini Gak Bagus Kalau Gini Bagus Yang Rapat Sof Solat Sudah Subhanallah Saya Gak Tahu Tiba Tiba Suatu Saat Sudah Agak Lama Dari Saya Bikin Itu Mungkin Tiga Empat Tahun Saya Pergi Ke Semenep Saya Punya Kawan Dari Mekah Yang Hidup Di Semenep Saya Datang Ke Rumah Di Desa Namanya Usad Saifullah Saya Mesti Ingat Begitu Datang Saya Masuk Di Musolah Dokter Ada Tulisan Saya Tulisan Saya Solat Yang Ada Gambar Telapak Kaki Saya Tanya Loh Saya Dapat Dari Mana Tulisan Saya Dapat Ponaan Saya Modok Di Singosari Akhirnya Alhamdulillah Titip Nama Lama-lama Saya Tau Kemana Tulisan Saya Sampai Sekarang Semacam Tulisan Saya Tersebar Saya Tau Kemana Saja Namanya Titip Nama Kata Paman Saya Ini Mohon Maaf Ini Guru Guru Antara Paman Dengan Ponaan Paman Dengan Ponaan Kadang-kadang Gurunya Juga Macem-macem Katanya Gini Kalau Namamu Sudah Dikenal Kamu Penulis Ini bukan Untuk Ria-ria Bukan Kamu Penulis Kalau Namamu Sudah Dikenal Kamu Kentut Pun Itu Akan Masuk Koran Katanya Kalau Kalau Namamu Sudah Dikenal Kamu Nulis Bab Kentut Pun Akan Masuk Koran Bahkan Kamu Kentut Bisa Masuk Koran Kalau Namamu Sudah Dikenal Jadi Ini Pengalaman Jadi Pilih Sesuatu Yang Tepat Guna Untuk Kita Jadikan Satu Apa Namanya Macam Apa Dokter Brand Brand Sesuatu Yang Kita Jual Sesuatu Yang Kita Jual Itu Adalah Milik Kita Yang Terakhir Dari Saya Ini Dokter Saya Ini Dikenal Sama Alumni Santri Panggilan Saya Ami Lutfi Tadi Antum Sudah Dengar Masuk Nabil Panggil Saya Ami Lutfi Itu Gak Ada Di Lingkungan Pondok Pesantren Asalnya Gak Ada Anaknya Kiyayu Panggilnya Gus Kan Gitu Kan Paling Dak Ustadz Jadi Cerita Ini Brand Saya Di kalangan Para Santri Jadi Santri Ini Kalau Misalnya Yang Jamaah Panggil Ami Fulan Tapi Kalau Nama Ami Ya Sudah Saya Ini Brand Saya Di kalangan Para Santri Saya Menciptakannya Begini Dulu Menciptakan Brand Ini Sesuatu Yang Ringan Mungkin Bisa Ditiru Brand Waktu Saya pulang Dari Mekah Namanya Dalam kutip Dalam kutip Sunahnya Orang haji Itu kan Pakai Pakai Mekah Kebiasaan Sudah Saya pakai Ini Pakai Mislah Pakai Itu Terus Saya punya Ponaan Usad Murtado Usad Murtado Dengan Saudaranya Namanya Emiral Muhammad Satunya Udin 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 Itu Datang Saya Ada Tamu Saya Dipanggil Om Om Oleh-olehnya Mana Om Ya Allah Aku Muli Toko Mekad Panggil Om Kokoyok Gak 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 Gini Bahasa Arabnya Om Itu Ami Jangan Om Lutfi Ami Lutfi Ternyata Kalimat Itu Kemudian Membahana Di kalangan Para Santri Sampai Detik Ini Semua Panggil Ami Lutfi Muli 91 Sampai Ini Bahkan Wali Murid Panggil Ami Lutfi Jadi Brand Saya Yang Unik Ibu Saya Panggil Ami Lutfi Abah Saya Panggil Ami Lutfi Jadi Kalau Guru Tanya Ini Mau Kita Kesikan Siapa Ngomong Ami Lutfi Ibu Saya Bahkan Bukan Itu Sangking Tuh Namanya Saya Kakek Nenek Saya Panggil Ami Lutfi Jadi Saya Aminya Kakek Sama Nenek Itu Brand Bisa Dijual Satu Nama Yang Familiar Alhamdulillah Jadilah Di Ami Lutfi Banyak Yang Panggil Ami Lutfi Bukan Minta Dipanggil Ami Sekarang Tapi Itulah Mungkin Salah Satu Jualan Brand Yang Bagus Metodenya Ini Tambahan Dari Apa Yang Sampaikan Dokter Gamal Besok Ngaji Besok Subuh Ngaji Selesai Gimana Dari Ustaz Ada Silahkan Ini Kepala Sekolah Kita Boleh Memberikan Apresiasi Kepada Dokter Gamal Atau Majelis Ini Boleh Juga Bertanya Sini Ustaz Ustaz Syafiq Ustaz Syafiq Ini Kita Tunjuk Dini Sebagai Ketua Atau Kepala Madrasa Dinia Sini Ustaz Berdiri Berkiam Disini Boleh Tarhip Ahlan Wasallan Pada Beliau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ahmad Syafiq Tadi Sudah diperkenalkan Oleh Amunah Lutfi Seperti Yang disampaikan Beliau Ini Saya Yang jadi Kepala Madin Disini Kebetulan Saya juga Satu almometer Sama Dokter Prawijaya Tapi Beda Jurusan Wakil Saya juga Kebetulan Prawijaya Juga Kalau Saya Hubungan Internasional Kalau Dokter Usad Rijal Teknik Pertanian Yang Saya Tangkap Dari Pernyataan Dan Penjelasan Dari Dokter Kamal Tentang Tidak ada Diskriminasi Di Eropa Terutama Atau Dunia-Dunia Barat Tentang Kalau berkaitan Dengan Sains Jadi Meskipun Dia Bekoronya Muslim Atau Nasrani Atau Yahudi Rupanya Sains Menjadi Tidak Di Apa Dalam Tanda Kutip Tidak Memiliki Agama Dalam Artian Semuanya Diterima Dengan Baik Jadi Dan Saya Yakin Dari Sekian Ratus Atau Ribuan Mungkin Kunjungan Pertanyaannya Hampir Serupa Berkenaan Dengan Pengalaman Hidup Pengalaman Motivasi Mungkin Bisa Cerita Kepada Teman-teman Yang Disini Bagaimana Lebih Bukan Pengalaman Pencapaian Antum Tapi Bagaimana Interaksi Pengalaman Disana Bagaimana Masa Depan Atau Kehidupan Orang-orang Muslim Di Eropa Seperti Bagaimana Perkembangan Islam Sendiri Di Eropa Seperti Apa Di Inggris Setahu Saya Inggris Mulai Terbuka Wali Kota Gubernur London Itu Yang Islam Itu Kemudian Yang Kedua Ini Kebetulan Majelis Disini Adalah Santren Ilmu Al-Quran Jadi Sangat Erat Kaitannya Dengan Al-Quran Dan Saya Melihat Background Jenengan Sebagai Dokter Barangkali Bisa Cerita Kepada Teman-teman Ini Mungkin Ada Temuan-temuan Atau Pernah Baca Atau Sesuatu Hal Yang Menakjubkan Menakjubkan Korelasi Antara Sains Terutamanya Kedokteran Medis Dengan Al-Quran Al-ini Seperti Apa Sehingga Teman-teman Ini Semangat Belajar Quran Tidak Cuma Baca Tajwi Tapi Ternyata Makannya Begitu Dalam Dan Sangat Beririsan Dengan Sains Modern Barangkali Seperti Penciptaan Bayi Di Perut Dan Terakhir Bukan Pertanyaan Tapi Barangkali Tadi Disampaikan Ada Yayasan Beasiswa Dan Lain-lain Untuk Kuliah Dan Sebagainya Barangkali Dari Sekian Persen Prosentasi Beasiswa Tadi Yang Dialokasikan Tentunya Dengan Seizin Pengasuh Nanti Dialokasikan Untuk Teman-teman Yang Ada Disini Jadi Mereka Ini Tentunya Dengan Standar Kita Artinya Oh Kalau Mau Dapat Beasiswa Dari Dokter Juga Ada Kriteria Hus Dari Pondok Harus Lulus Quran Harus Lulus Jadi Disuaikan Dengan Kurikulum Disini Biar Mereka Semangat Untuk Belajar Juga Disini Karena Tentunya Dari Sekian Banyak Santri Ini Tidak Semuanya Yang Ekonominya Bercukupan Tentunya Ada Yang Menengah Atau Bahkan Menengah Kebawah Tapi Orang Tuanya Mereka Sangat Semangat Untuk Memondokkan Dan Plus Sekolah Jadi Disini Yang Dari 400 Yang Sekolah Cuma 30 Jadi Semuanya Ini Pondok Plus Sekolah Dengan Jadwal Yang Begitu Padat Mungkin Sehari Tidur Cuma Sekitar 4 Jam Itu Barangkali Dr. Diti Satu Bagaimana Masa Depan Islam Di Eropa Yang Kedua Tentang Korelasi Antara Al-Quran Dan Sains Di Era Modern Ini Dan Yang Ketiga Tadi Barangkali Bisa Ditanggapi Masalah Biasiswa Barangkali Bisa Meskipun Itu Nanti Perlu Pembicaraan Biar Lagi Sekilas Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masih Semangat Semua Alhamdulillah Ditutup Dengan Tiga Pertanyaan Yang Semoga Bisa Memberikan Insek Buat Kawan-kawan Semua Jadi Gimana Kehidupan Muslim Di Sana Saya Ambil Contoh Yang Paling Dekat Kemarin Sempat Bulan Desember Saya Roadshow Di Banyak Masjid Di Jepang Itu Perjuangan Saudara-saudara Kita Luar Biasa Untuk Bangun Satu Masjid Saja Yang Itu Terbatas Sekali Mereka Harus Urunan Sampai Milyaran Rupiah Kecil Sekali Tempat Bahkan Kadang-kadang Satu Kota Cuma Ada Satu Masjid Misalkan Tapi Positifnya Apa Itu Akhirnya Mereka Punya Semangat Yang Tinggi Untuk Bisa Saling Menjaga Satu Sama Lain Bahkan Saya Punya Kawan Di Jepang Yang Dia Sampai Buat Sekolah Di Jepang Dihab 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 Dihabiskan 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 Banyak Uangnya Buat Sekolah Muslim Di Jepang Ketika Saya Tanya Kenapa Saya Menyelamatkan Akidah Anak-anak Yang Orang Tuanya Menikah Dengan Orang-orang Jepang Begitu Jadi Itu Tantangan Di Luar Biasa Tapi Tadi Kembali Ke Poin Pertama Kalau Kawan-kawan Fokus Tumbuh Belajar Meraih Prestasi Insya Ternyata Mengulang Kalimat Allah Allah Itu Pada Pasien Yang Setelah Dioperasi Jantung Ternyata Bisa Meningkatkan Saturasi Oksigen Saya Menemukan Penelitian Juga Ternyata Dan Masuk Jurnal Ilmiah Bagaimana Ternyata Solat Tahajud Itu Bisa Mengurangi Resiko Darah Tinggi Dan Banyak Penelitian Bulan Puasa Misalkan Itu Meningkatkan Apoprotein Menurunkan Kadar LDL Kolesterol Kadar HDL Bahkan Saya Ngerjakan Langsung Satu Penelitian Bersama Prof. Doktor Lah Dimawan Namanya Yang Itu Menunjukkan Ternyata Selama Bulan Puasa Sistem Imun Terhadap Resiko Penyakit Infeksi Tuberkulosis Atau TBC Itu Mengalami Peningkatan Kualitas Sistem Imun Sehingga Menurunkan Resiko Infeksi Dan Menemukan Juga Banyak Penjelasan Penjelasan Logis Dari Proses Ibadah Yang Kita Lakukan Dan Masih Banyak Lainnya Tapi Yang Paling Penting Tadi Saya Pikir Teman-teman Harus Punya Semangat Bagaimana Sekarang Belajar Misal Tadi Ingin Jadi Ekonom Bagaimana Mengembangkan Ekonomi Syariah Untuk Misalkan Mengatasi Masalah Bank Titil Renten Di Masyarakat Lalu Ketika Tadi Misal Ingin Mendalami Dunia Kesehatan Bagaimana Bisa Menemukan Dengan Bukti-bukti Ilmiah Itu Penting Karena Fakta Data Itu Memberikan Sebuah Trust Kepercayaan Kepada Masyarakat Dan Yang Terakhir Nanti Insya Allah Bisa Bertukar Kontak Ustaz Setelah Ini Kebetulan Insya Kami Di Dua Bulan Ini Itu Ada Beberapa Perluang Yang Kita Bisa Kerjasamakan Boleh Saya Berikan Closing Statement Habib Dari Lubuk Hati Paling Dalam Saya Panggil Adik-adik Semua Saya Sampaikan Tadi Ustaz Lutfi Merasa Sudah 58 Tahun Siapa Yang Meneruskan Itu Yang Saya Pikir Sebenarnya Saya Dulu Bisa Bilang Saya Nak Muda Muslim Dari Malam Dapat Penghargaan Dunia Dan Saya Mencoba Betul-betul Ingin Menampilkan Keindahan Islam Lewat Prestasi Sekarang Saat Saya Bertambah Usia Saya Jujur Dari Lubuk Hati Paling Dalam Berharap Nanti Adik-adik Di sini Punya Prestasi Lebih Lebih Dari Apa Yang Saya Raih Insya Allah Dari Santri Santri Sini Nanti Ada Yang Terima Penghargaan Mudah-mudahan Dari Presiden Itali Raja Yulian Arab Dan Satu Hal Yang Ingin Saya Tanamkan Buat Kawan-kawan Semua Jadi Untuk Betul-betul Jadi Bisa Mencapai Titik Itu Semua Saya Ingin Sampaikan Satu Hal Masa Depan Jadi Pertama Di balik Orang-orang Besar Yakinlah Senantiasa Ada Amal Ibadah Yang Mempesona Your Future Is Depend On Your Daily Routine Masa Depanmu Ditentukan Oleh Bagaimana Kamu Menghabiskan Waktumu Setiap Hari Dan Tanda Baiknya Seseorang Adalah Dia Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Tidak Berguna Bagi Dirinya Untuk Menempuh 400 Meter Siput Itu Butuh Waktu 37 Jam Tapi Mobil formulawan Hanya 9 Detik Kita Mungkin Punya Cita-cita Tapi Pertanyaannya Seberapa Kamu Mau Capai Lalu Kerahkan Semua Sumber Daya Yang Kita Miliki Untuk Mencapai Dalam Tempo Sesingkat Singkatnya Itu Dari Saya Akhir Kata Tanamkan Dalam Diri Kita Bahwa Allah Itu Bisa Memberikannya Banyak Jadi Kalau Ada Satu Orang Mencapai Sesuatu Bisa Enggak Kita Kira Allah Memberikan Itu Kepada Kita Bisa Betul Kalau Antum Lihat Ada Orang Kaya Sekali Misalkan Mudah Bagi Allah Untuk Memberikan Itu Kepada Kita Kalau Ada Satu Orang Punya Prestasi Yang Luar Biasa Mudah Bagi Allah Memberikan Itu Kepada Kita Jadi Benar Jangan Kikir Bekerja Keras Tapi Jangan Memberhalakan Ikhtiar Allah Itu Berwenang Sepenuhnya Memberhasilkan Kita Dari Apa Yang Kita Ikhtiarkan Dan Lakukan Terima Kasih Sekali Lagi Atas Kesempatannya Dan Quote Tolong Diingat Dicatat Baik Baik Lebih Baik Kita Menderita Karena Kedisiplinan Daripada Kita Menderita Karena Kegagalan Penyesalan Dan Kegalahan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sedikit Bukan Kuliah Tamu Sedikit Bincang Bincang Malam Alhamdulillah Dengan Amir Lutfi Dan Dr. Gamal Telah Usai Juga Ada Tiga Pertanyaan Yang Pertanyaan Terakhirnya Super Panjang Lah Insya Allah Menemudan Bisa Ada Hikmah Yang Diambil Dan Terima Kasih Juga Amir Lutfi Atas Kesempatan Yang Baik Ini Juga Dr. Gamal Atas Kehadirannya Dan Juga Seluruh Santri Santri Pik Atas Kehadirannya Dengan Semangat Tidak Pakai Ngantuk Sekian Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Malam Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dab Aus di Seben Dab Dab Terima kasih telah menonton!